Pendekar Pemetik Harpa Jilid 29 Cuaca gelap pekat, ini menguntungkan mereka. Sebelum lampu suar pada mereka sudah menentukan arah, dengan mengembangkan ginkang mereka mengitari sebuah gunung-gunungan menyusup kembang menghindari bentrokan dengan kawanan wisu terus melarikan diri. Kawanan wisu masih terus berdatangan dari berbagai arah ke Hei Heilung, leka sekali mereka sudah tiba di daerah yang tiada penjagaan. Legalah hati insan, tanyanya, Singko menurut pendapatmu apakah homongan siya Ong ya dapat dipercaya? Kukira dia tidak akan ngapusi kita. Dalam hal apa kau curiga? Ye Uyan Ong sudah masuk istana menghadap Kalnagung. Kuatir malam ini ada pembunuh meluruk datang, dia sudah mempersiapkan diri, kuatir tenaga yang dipersiapkan tidak mencukupi, untuk menjaga segala kemungkinan, maka dia merasa perlu mengungsi ke lain tempat. Apa dia tidak takut Liong Bun Kong mengalami sesuatu ya? Maksudmu Liong Bun Kong mungkin ikut dia masuk ke istana menghadapkan besar. Hanya dugaan saja. Bila ucapan siya Ong ya dapat dipercaya. Tiba-tiba mereka mendengar ringkik kuda ternyata sekarang mereka tak jauh dari samping istal istana, kuda dalam istal banyak yang kaget sehingga menjadi ribut, ada beberapa ekor kuda malah terlepas dari kandangnya. Sudah tentu para petugas istal kuda menjadi sibuk menenteramkan. 15. Aku jadi ingin mengadu kepandayan dengan perempuan siluman itu, ujar Lok Ticu, kalian tidak usah khawatir, soal perahu mudah nanti ku carikan. Setiba di tempat tujuan, tiada bayangan manusia, perahu pun tidak kelihatan. Tan Ciuq Sing tanya, Sio Cucu, kau bilang punya akal. Jangan khawatir, ucap Lok Ticu, di dalam gua tak jauh dari sini belakangan ini ada dibuat perahu yang belum sempat digunakan. Dalam gua yang dituju memang terdapat beberapa perahu, masih baru dan belum dicat. Tan Ciuq Sing berkata, Sio Cucu, ada sebuah permintaanku, sudikah kau membantu aku? Sio Cucu, kenapa kau bilang begitu? Memangnya aku ini bukan temanmu sejak kecil? Kita kan pernah sehidup semati, berapa kali kau pernah menyerempet bahaya menolong aku, bukan untuk kali ini pula aku pernah membantu kau. Ke lemwi dan toh soswa kelahiran dan dibesarkan di Kang Lam, sudah tentu mereka juga pandai berenang tapi dibanding Sio Cucu jelas mereka jauh ketinggalan. Setelah menurunkan perahu kecil yang dinaiki Lok Ticu berada di depan menunjukkan jalan, galah diangkat terus menutul ringan di dinding batu, perahu kecil itu lantas meluncur mengikuti arus. Perahu yang dinaiki Tan Ciuq Sing dan Insan berada di belakang, dalam kegelapan, tiba-tiba terasa segulung arus kencang menggulung tiba, perahu kecil Tan Ciuq Sing berputar terombang ambing terbawa arus berpusar. Mendengar suara gelombang Lok Ticu lantas tahu bahwa mereka menghadapi bahaya lekas dia berteriak, mundur ke samping kiri terus digayuh maju ke depan pula. Tan Ciuq Sing kerahkan jian kintui sehingga perahunya tidak terbalik, setelah perahunya terkendali segera dia praktekan menurut petunjuk Lok Ticu, dengan mudah perahunya segera laju ke depan pula terbawa arus, kejap lain perahunya sudah meluncur keluar dari dalam gua dan melihat langit terang. Di luar gua air seperti dituang menggerojok turun dengan deras masuk ke danau, di sini air mengalir lebih kencang dan berbahaya. Angin meneru ribut seperti terjadi hujan bayu layaknya. Insan biasanya cukup tabah taurung kali ini hatinya kebat-kebit, katanya, sungguh berbahaya, mengecilkan nyali saja. Belum habis dia bicara, tiba-tiba gelombang besar mendampar. Lok Ticu berteriak, awas menubruk karang, batu-batu karang runcing bersusun berbentuk menara banyak tersembunyi di bawah air, yang kelihatan hanya pucuknya sedikit saja apalagi arus air teramat deras dengan gelombang besar pula, dalam gugupnya Tan Ciuq Sing tak kuasa dia mengendalikan perahunya, untung Lok Ticu memberi peringatan, sehingga perahunya berhasil dibelokan ke samping. Pada detik-detik gawat dikala perahunya hampir membentur karang, Tan Ciuq Sing kerahkan lewekang ajaran Tio Tan Hong, galahnya diulur ke depan dengan sepenuh tenaga ujung galahnya tepat menyodok pucuk karang serta mendorongnya sehingga perahu yang terdorong ombak itu berhasil ditahannya sekejap terus dibelokan ke samping melawan arus, kejap lain perahunya seperti dilempar naik ke atas, seketika insan merasa dirinya seperti naik mega seolah-olah dirinya terbawa arus dilempar ke tengah angkasa namun cepat sekali tiba-tiba tubuhnya anjlok pula ke bawah. Waktu dia buka matanya perahu itu sudah melampaui kumpulan. Batu-batu karang dan terus laju ke depan. Lop Ticu berpaling ke belakang, legalah hatinya, serunya memuji, hebat kasih Yau Ciuq Ciu. Tan Ciuq Sing seka keringatnya, katanya tertawa, terima kasih akan petunjukmu, kepandayanmu jauh lebih mahir lagi. Maklum naik perahu di dalam air yang arusnya sederas itu, bukan saja diperlukan kemahiran berenang, juga harus memiliki tenaga raksasa. Bahwa Lop Ticu dapat kendalikan perahunya seperti laju di perairan yang arusnya tenang, jelas kungfunya sekarang sudah mencapai taraf tertentu, dasarnya cukup kuat. Cepat sekali mereka sudah mencapai setengah dari selat sempit berarus kencang itu. Setelah lega hatinya, insan berkata, arus air sederas ini ku rasa tidak kalah derasnya dari sem kiap di tiangkang yang terkenal itu. Lop Ticu berseru di depan, syukurlah di depan tiada daerah berbahaya lagi, lekas sekali sudah akan berada di perairan Tai O. Baru saja mereka merasa lega, tiba-tiba Toh Soso berteriak kaget, pandangannya tertuju ke depan arah samping dengan melomo. Lekas Kek Lemwi menoleh ke arah pandangannya, tak usah tanya segera dia tahu kenapa kekasihnya kaget dan melomo. Tampak di antara dua batu besar yang menonjol di permukaan air di samping sana, tersangkut sebuah perahu yang pecah, perahunya terbalik karena benturan keras perahu itu sudah pecah berantakan, jauh di depan sana masih kelihatan pecahan perahu yang terapung. Jantung Kek Lemwi berdetak keras, katanya, Loto Ako, perahu itu apakah milik kalian? Lemwi tidak tega meneruskan perkataannya, dia pikir jarang ada perahu lewat di sini, ada perahu pecah itu, kecuali perahu yang dinaiki Bu Sam Nio Chu dengan Bu Siu Hoa rasanya tiada perahu lain lagi. Betul, sahut Loe Tichu, itulah perahu khusus yang kami sediakan di pinggir sungai. Kek Lemwi menghela nafas, katanya kalau begitu tak usah kita mencarinya ke Tai O lagi. Padahal perahu mereka kini sudah berada di perairan Tai O. Hujan rintik-rintik kabut mulai datang, Tai O seluas ini, perasaan mereka menjadi tertekan seperti dibalut kabut, kemana mereka harus mencari? Makin ke tengah kabut makin tebal, tak lama kemudian di tengah kabut tebal tampak setitik sinar lampu yang bergerak terombang ambing maju ke depan. Dengan suara liri Loe Tichu berkata, di depan ada sebuah kapal, titik api itu adalah lampu angin yang digantung di ujung buritan jaraknya kira-kira ada dua li. Padahal saat mana sudah menjelang tengah malam, dalam kabut setebal ini pula, kapal ini masih berada di tengah perairan, jejaknya ini jelas cukup mencurigakan. Tergerak hati Kek Lampi katanya, Loto aku, perlahan saja mendekatinya kapal di depan itu. Aku tahu, ujar Loe Tichu tertawa, jangan khawatir, mereka tidak akan tahu jejak kita. Dengan kemahirannya mengendalikan perahu, peraunya itu tetap laju ke depan tanpa banyak mengeluarkan suara. Setelah agak dekat sayup-sayup terdengar suara percakapan dan cekikikan tawa orang. Itulah suara tawa genit seorang perempuan, suaranya jelas adalah tawa Bu Sam Nio Chu yang jalan itu. Karuan Tan Chok Sing berlima amat girang. Segera mereka pasang kuping, terdengar tawa jalan Bu Sam Nio Chu makin jelas. Idiyeyee jangan begitu, berlakulah yang genah, putriku ada di sebelah, kalau sampai didengar dia kan tidak enak, agaknya Bu Sam Nio Chu sedang main cinta dengan seorang lelaki. Berkerut alis Kek Lampi dan Tososo namun lega pulau hati mereka. Ternyata Bu Siu Hoa tidak mengalami kesulitan, agaknya dia disekap di atas perahu itu. Yang menjadi tanda tanya dalam benak mereka adalah siapa lelaki itu? Hi, hi, putri mustikamu, merdu sekali kedengarannya, mesra dan sayang sekali. Bagi mereka yang tidak tahu seluk-beluknya tentu menyangka genduk ayu itu adalah anak kandungmu sendiri, terdengar laki-laki itu mencemoh dengan nada menggoda. Tan Chiok Sing melengak, semula dia sangkala laki yang sedang petgulipat dengan Bu Sam Niu Chu ini adalah suaminya kedua, yaitu Tok Liyong Pang Pang Chu Tihong. Tapi setelah didengarnya dengan cermat suaranya tidak mirip Tihong. Lalu siapa laki-laki ini? Demikian Chiok Sing bertanya-tanya. Terdengar Bu Sam Niu Chu berkata, Haya kenapa kau bilang demikian, walau Bu Siu Hoa bukan anak yang kulahirkan dari rahimku sendiri tapi sejak kecil aku menyayangi seperti mustikwaku sendiri. Kalau tidak, kali ini aku tidak akan menyerempet bahaya untuk menculiknya dari markas Song Goantin. Kau kira soal gampang untuk lari dari selat geledek yang berbahaya itu? Sam Niu, ujar laki-laki itu bergelak tawa, urusan sudah sejauh ini, kau masih belum mau bicara sejujurnya kepadaku, apa tidak terlalu? Bicara jujur soal apa tanya Bu Sam Niu Chu? Kau kan hanya memperalat dia untuk membeli hati orang Bu San Pang, kau pun khawatir ada orang membongkar perbuatan kejimu di masa lalu, maka terpaksa kau membelit budak ayu itu di bawah gaun panjangmu. Kalau tidak menurut pendapatku sudah sejak lama kau telah membunuhnya. Perbuatan kejimu masa lalu apa? Sebetulnya berapa banyak kau pernah dengar berita angin yang menjelekan nama? Baiku suara Bu Sam Niu Chu kedengarannya agak hambar dan panik. Laki-laki itu tertawa, katanya, alah aksinya, dulu kau sekongkol dengan tikong membunuh suamimu yang pertama, yaitu Bu San Hun Pang Chu pertama Bu San Pang. Kalian memang bertindak amat rahasia, tapi kalau ingin orang lain tidak tahu, hendaklah awak sendiri tidak berbuat. Memang orang-orang Bu San Pang belum memperoleh bukti, tapi tidak sedikit yang curiga terhadap kau. Bicara sejujurnya kau tidak berani membunuh genduk ayu karena kalau kau membunuh dia kecurigaan orang-orang Bu San Pang akan bertambah besar dan yakin akan perbuatanmu yang kejimu masa lalu. Maka terpaksa kau bersikap baik dan sayang terhadapnya supaya orang-orang Bu San Pang tidak curiga lagi bahwa kaulah yang membunuh ayahnya. Kau memang setan cerdik, apapun kau ketahui maka kau pun harus memberi kelonggaran kepada budak jelita itu. Laki-laki itu tertawa pula, katanya, aku tahu kau telah membiusnya pingsan, umpama tidak kau bios juga tidak jadi soal, apapun dia tidak akan bisa mendengar percakapan kita. Oh, jadi kau pun telah melakukan sesuatu pada dirinya ya, aku telah menutup hiatus penidurnya, paling sedikit. 12 jam kemudian baru dia akan bangun. Kau memang setan kelaparan, kiranya kau memang bermaksud jelek terhadapku. Salah, bukan bermaksud jelek, aku justru ingin berbuat baik terhadapmu. Apa kehendakmu? Kuingin kau menjadi biniku. Tidak, tidak mungkin, aku tidak bisa kawin dengan kau. Kenapa tidak bisa? Bu San Hun telah mati. Kau boleh menikah dengan Tihong. Tihong telah mampus, kenapa sekarang tidak boleh menikah dengan aku? Memangnya kau ingin menjadi janda sampai tua? Justru karena Tihong mati belum ada satu bulan, pakaian duka citaku belum lagi ku tanggalkan. Kalau kau tidak takut ditertawakan orang, aku sebaliknya malu bila decemooh orang banyak. Oh, jadi kau hanya khawatir decemooh orang, jadi bukan tidak sudi kawin dengan aku. Biarlah ku tegaskan kepada kau, aku tidak peduli segala ocehan orang lain. Bila aku yang menjadi suamimu, siapa berani menertawakan kau? Terdengar bu Sam Nyo Chu cekikikan geli dan genit, katanya, memangnya kau kan Hwe Giamlo yang terkenal dan disegani kaum persilatan siapa berani bertingkah di hadapanmu. Perahu yang ditumpangi Tan Tsiok Sing berlaju ke depan makin dekat, semakin didengarkan dia seperti sudah kenal suara lelaki itu. Setelah mendengar percakapan mereka sampai di sini, kini dia sudah yakin siapa gerangan lelaki itu. Orang itu bukan lain adalah Toat Tau Ling Giam Mong Pang Giam Chong Po yang pernah bergebrak melawan dirinya. Tawa genit dan percakapan kedua orang di atas perahu tiba-tiba terhenti. Ternyata sebagai orang yang banyak pengalaman di perairan, Bu Sam Nyo Chu sudah tahu bahwa sebuah perahu kecil tengah menguntit kapal mereka di sebelah belakang. Pelan-pelan dia mendorong Giam Chong Po yang menindis tubuhnya ke samping. Giam Chong Po keheranan sebelum dia sempat bertanya, Bu Sam Nyo Chu sudah berbisik di pinggir telinganya, ada dua perahu menguntit di belakang, biar aku memeriksanya. Umpama Ong Go Antin sendiri yang mengudak kemari aku juga tidak gentar, biarkan saja peduli amat jengek Giam. Chong Po penasaran, maklum nafsunya sedang berkobar, mana dia mau diganggu. Bu Sam Nyo Chu mencubit lengannya, katanya perlahan dengan tertawa, waktu masih panjang untuk kita, sekarang kita belum bebas dari daerah terlarang, jelas ada orang menguntit betapapun harus hati-hati. Giam Chong Po berkata uring-uringan, kurcaci mana yang berani menguntit kita, biar nanti kupukul perahunya sampai pecah berantakan. Bu Sam Nyo Chu lari keluar pegang kemudi sehingga kapalnya memblok arah melintang, sementara Giam Chong Po beranjak ke buritan, maka dilihatnya dua perahu kecil yang dinaiki Tan Tsiok Sing dan Kek Lemwi. Jarak kedua pihak tinggal enam-tujuh tombak, tapi di tengah kabut Giam Chong Po tidak melihat jelas siapa penumpang kedua perahu kecil itu. Dengan kalem dia angkat sebuah jangkar besi di pojok kapal, sekali Ayun Kontan dia lempar jangkar gede itu ke perahu Tan Tsiok Sing. Jangkar besi itu besar dan berat, dia lempar dengan tenaga raksasa lagi, maka daya luncuran ditambah beratnya kira-kira ada ribuan kati. Jangan kata perahu kecil itu hanya mampu dinaiki tiga orang, umpama perahu besar juga tidak akan kuat ditindih oleh jangkar segede itu, jelas perahu kecil yang dinaiki Tan Tsiok Sing bisa pecah berantakan. Untung dia melempar jangkar itu ke perahu Tan Tsiok Sing. Tsiok Sing segera kembangkan ajaran lewekang Tio Tan Hong, galah panjang dia angkat terus menyampuk dan menepis mengikuti arah luncur jangkar gede itu. Biur jangkar gede itu berhasil disampuknya miring dan jatuh ke dalam danau, air munkrat menimbulkan ombak besar. Karuan Giam Chong Po kaget bukan main, baru sekarang dia insyaf, yang dihadapi adalah lawan tangguh. Sembari meraung gusar dia meraih sebuah dayung besi terus. Menubruk ke arah perahu kecil yang dinaiki Tan Tsiok Sing. Kejadian cepat sekali, di tengah udara tubuhnya jumpalitan dengan gaya burung darah membalik tubuh, tubuhnya menukik turun meluncur ke arah perahu kecil itu. Letak, galah panjang di tangan Tan Tsiok Sing berhasil dipukulnya patah menjadi dua. Tapi sebelum kaki Giam Chong Po menginjak papan perahu, padahal serangan susulan dengan jurus Sing So Lyok Hab telah dipersiapkan, mendadak dilihatnya selarik sinar hijau dan selarik sinar putih laksana kilat menyambar, sinarnya terang menyilaukan mata. Maka terdengarlah dering keras beradunya senjata, kali ini gayung besi di tangan Giam Chong Po malah yang terpapas kutung. Kiranya Tan Tsiok Sing dan Insan melancarkan gabungan sepasang pedang. Pedang mereka gaman mustika yang dapat mengiris besi, ilmu pedang mereka tiada bandingan pula di kolong langit ini, kejadian di luar dugaan lagi, sudah tentu Giam Chong Po tak kuasa melawan mereka. Belum lagi ujung kakinya menyentuh perahu, ujung pedang Tan Tsiok Sing sudah mengancam lambungnya. Lekas Giam Chong Po menangkis dengan sisa dayung yang masih dipegang, gagang dayung itu kembali terpapas kutung pula, sehingga sisanya sudah tak mungkin digunakan lagi sebagai senjata. Sementara itu Bu Sam Nyo Chu baru selesai berpakaian, didengarnya langkah memasuki kabin, maka dengan bersuara heran dia menegur, lo, kok cepat benar kau sudah kembali? Kek Lemwe tendang pintu kabin sambil membentak, coba kau lihat siapa aku. Kaget Bu Sam Nyo Chu bukan main, kontan dia ayun tangan menaburkan segenggam Bwe Hoa Ciam. Toh Soso putar kencang pedangnya dengan jurus Jiuhang Sawiap, maka terdengar suara gemerisik. Bwe Hoa Ciam lembut itu tersapu rontok dan hancur berhamburan. Karena sedikit hambatan ini, Bu Sam Nyo Chu sudah membobol dinding papan terus lari ke geladak. Kek Lemwe membentak, lari kemana, secepat angin dia mengudak keluar. Kembali Bu Sam Nyo Chu mengayun balik tangannya menghamburkan senjata rahasia. Serangan senjata rahasia kali ini jauh lebih lihai, yaitu Tok Bu Kim Kiam liat diam tem, begitu ditimpukan senjata rahasia itu lantas meledak, segumpal asap berapi menimbulkan kabut tebal di selingi bintik-bintik sinar gemerdap yang tak terhitung banyaknya, itulah jarum-jarum selembut bulu kerbau yang beracun. Untung sebelumnya Kek Lemwe sudah siaga, di waktu dia melompat ke atas kapal ini, jubah luarnya sudah dibikin basah, sekarang jubahnya dia buka serta dikebutnya sekali, gumpalan asap berapi dari ledakan senjata rahasia itu seketika dikebutnya padam. Jarum-jarum lembut beracun itu pun tergulung dalam jubahnya. Sebat sekali Pak Soso sudah ikut menerjang keluar dengan getaran pedangnya dia ikut menyapu habis hamburan jarum-jarum lembut itu. Kek Lemwe tidak berhenti, seruling pualamnya segera dikerjakan menutup tiga hiatu di tubuh Busem Niochu, jurus Hun Mo Sem Hu ini merupakan variasi yang berhasil dicangkok dari King Sin Pit Hoat merupakan ilmu tiam hiat tingkat tinggi yang liahai. Walau kesehatan Kek Lemwe belum pulih seluruhnya, mungkin karena terlalu panik, Busem Niochu kena ditutup dua hiat tonnya dan tertawan hidup-hidup. Lekas Kek Lemwe berdua putar masuk ke kabin serta mencari, akhirnya ditemukan sebuah pintu kecil terus membobolnya, Busem Hoa, ternyata disekap di kamar sebelah. Kek Lemwe sudah berjongkok memeriksa hiat ke mana di tubuhnya yang tertutup dan hendak membebaskan tutupan hiat tonnya, tiba-tiba dilihatnya Busem Hoa sudah membuka mata, lapat-lapat dia melihat bayangan Kek Lemwe dan Toh. Soso, dia sangka dirinya sekarang bermimpi, teriaknya tak tertahan, Kek Toh Ako, Toh Cici, betul, betulkah kalian? Toh Soso Girang, serunya, Bu Cici, ternyata kau sudah siuman, segera dia turun tangan membebaskan hiat tonnya yang tertutup. Saking Girang Busem Hoa berlinang air matanya, katanya terisak, sungguh tak nyana aku masih bisa hidup bertemu dengan kalian. Ibu tirimu yang jahat itu sudah kami bekuk hidup-hidup, sepantasnya kau bersenang hati apa pula yang kau tangisi. Si Toh Soso menghibur. Ayah kandungmu dicelakai sampai mati oleh ibu tirimu ini, apakah sudah tahu, ujar Kek Lemwe sengit. Percakapannya dengan pentolan gamungpang di kamar sebelah sudah ku dengar seluruhnya, sahut Bu Siu Hoa. Bu Cici, sepantasnya aku memberi selamat kepadamu, kata Toh Soso. Bu Siu Hoa melenggong, katanya, kenapa memberi selamat kepadaku? Selamat atas kemajuan kungfumu, ujar Toh Soso tertawa, kau terkena obat bius perempuan laknat itu, ditutup pula hiatomu dengan Jong Ji Hoa oleh Giam Chokpo tapi sebelum saatnya kau sudah siuman lebih dulu, sungguh patut dipuji. Bu Siu Hoa berkata, waktu aku digusur perempuan jahat itu, diam-diam aku sudah menelan obat penawarnya. Tentang ilmu tiam hiat aku harus berterima kasih kepada Kek Toh Ako, dialah yang mengajar kepadaku. Sayang belum sempurna, ternyata dua hari dia berkumpul dengan Kek Lemwe dalam gua batu, mengingat orang telah menolong jiwanya, untuk membalas kebaikannya Kek Lemwe secara iseng mengajarkan. Kero mengerahkan hawa murni menjebol tutukan hiatomu kepada Bu Siu Hoa sebagai bekal untuk menyelamatkan diri. Mana keparat Shigiam itu tanya Bu Siu Hoa. Masih ada di geladak sedang bertarung dengan Tan. Toh Ako, Sahut Kek Lemwe. Waktu mereka tiba di atas geladak, tampak air bergolak dan berputar, siapapun tahu bahwa ada orang sedang bertarung di dalam air. Lop Tichu yang berada di perahu kecil ternyata juga tidak kelihatan. Perahu kecil yang ditumpangi Tan Chok Sing berputar-putar di atas air, kapalnya sudah miring ke sebelah, turun naik terombang ambing oleh hombak, sebentar lagi kalau tidak dikendalikan mungkin bisa tenggelam. Celaka, seru toh Soso, Incici masih di atas perahu itu, dia tidak pandai berenang, lekas kita menolongnya. Beramai-ramai mereka kayuh kapal besar ini mendekati perahu yang sudah miring itu. Insan sudah lompat ke atas atap kabin, setelah jarak kedua kapal dan perahu tinggal dua tombak Insan segera melompat naik ke atas kapal besar. Ternyata menghadapi siang kiam hapik Tan Chok Sing dan Insan, Giam Chong Po terpaksa didesak jatuh ke dalam air, dia tahu di atas kapal dirinya mungkin tidak kuat menghadapi mereka, maka dia selulup ke dalam air hendak menyebut perahu orang. Khuatir Tan Chok Sing bukan tandingan Giam Chong Po, Kek Lemwi berkata, biar aku turun ke air membantunya. Lekas Insan mencegah, katanya, kesehatanmu sendiri belum sembuh, jangan kau mencari susah sendiri. Biar aku saja turun membantunya, kata Toh Soso. Siaw Cucu sudah terjun ke air membantu Tanto Ako, demikian tutur Insan, bila mereka berdua juga tidak kuat menghadapi musuh di dalam air. Belum habis dia bicara, biur tahu-tahu Bu Siu Hoa sudah terjun ke dalam air. Hanya sekejap saja tiba-tiba dua kepala orang menongol ke permukaan air. Tan Chok Sing mendahului lompat naik ke atas kapal, di susul laut Ticu. Waktu itu Fajar telah menyingsing tampak pakaian mereka berlumuran darah. Insan kaget, serunya, Loto Ako kau terluka. Mana adik Siu Hoa? Jangan gugup, ujar Lop Ticu tertawa lebar, ini darah orang lain. Nonabu berhasil membunuh berandal si Giam itu. Di tengah tawanya itu tampak Bu Siu Hoa sudah muncul ke permukaan air, katanya, Loto Ako terima kasih akan bantuanmu hingga aku berhasil menuntut balas. Perlu diketahui kepandaian renang Giam Chong Po ternyata amat lihai, kalau tidak dibantu oleh Lo E Ticu, Tan Chok Sing meski dibantu Bu Siu Hoa, meski tidak terkalahkan lawan pasti berhasil melarikan diri. Setelah terbukti Giam Chong Po sudah mati, baru Bu Siu Hoa naik ke atas, maka dia agak terlambat muncul di permukaan air. Bu Siu Hoa sedang berpikir cara bagaimana dia harus menghukum ibu tirinya, bila dia pun sudah berada di atas kapal dilihatnya darah hitam keluar dari panca Indra Bu Sem Nio Chu, ternyata insyaf akan kesalahannya yang tidak terampunkan, daripada mati di tangan orang lain diarlah bunuh diri menelan racun. Memperoleh laporan yang mengembirakan ini, Lekasong Go Antin keluar menyambut kedatangan mereka. Yang ikut. Menyambut ada I Chu King Tian Lui Tin Gak dan Kim Tu Ti Chiang Tempa Kun. Lekas Lo Ti Chu memburu maju memberi sembah hormat kepada gurunya. Melihat Bu Siu Hoa pulang dengan selamat legalah hati Ong Go Antin. Mendengar muridnya berjasa besar Lui Tin Gak juga amat senang. Di samping menghibur dan melegakan hati Bu Siu Hoa orang banyak pun memuji Lok Ti Chu, pemuda yang jujur dan polos ini sampai canggung dan malu mukanya jengah. Dalam perjamuan, hati hadirin Samari yang gembira, setelah tiga cawan masuk ke dalam perut, Ong Go Antin angkat bicara, ulang tahun ku kali ini telah menimbulkan banyak keributan. Syukurlah Tan Siow Hiap, Inli Hiap dan Nona Bugiat membantu sehingga keributan ini berhasil diatasi. Betapa senang hatiku karena Lui To'ako dan Trem To'ako Sudi datang bersama kaum pendekar muda dan Ciam Puegagah ini ku harap suka tinggal beberapa hari di markasku ini. Tan Siok Sing mendahului buka suara, Terima kasih akan maksud baik Cechu, Sayang aku dan Nona In tak bisa tinggal lama di sini. Kalian ada keperluan penting apa? Kenapa buru-buru? Tanya Ong Go Antin. Sebelum Tan Siok Sing menjawab, Tempa Kun sudah tertawa, Katanya, Ong To'ako kenapa kau menjadi pelupa? Ong Go Antin melengak, Tanyanya, Aku lupa apa tentang mereka membuat geger istana raja, Waktu Menyelundup ke istana raja. Siok Sing pernah meninggalkan Empat baik syair sebagai peringatan kepada raja, Bukanlah hal itu pernah ku ceritakan kepada kau? Ong Go Antin sadar, Katanya, Betul kenapa aku jadi lupa? Ciyok Sing Lote, Apakah kau mau kembali ke kota raja? Menagih. Janji kepada raja keparat itu, Bila perlu kau paksa dia untuk menepati janji. Benar bagi nda pernah berjanji, Dalam jangka tiga bulan nda akan bertindak mencopot Kedudukan Menteri Dorna Leong Bunkong. Kini batas tiga bulan sudah hampir habis, Bersama Nona In kami ingin tiba di kota raja lebih dini. Kalian bagaimana tanya Ong Go Antin kepada Kek Lemwi dan Toh Soso? Janji Tanto aku dengan Baginda Raja adalah janji pertemuan pasien pula, Lim Toh Ako dan Lok Toh Ako pasti sudah menunggu kami di kota raja. Maka kami juga akan berangkat bersama Tanto Ako. Apakah luka-lukamu tidak mengganggu tanya Ong Go Antin? Sudah lama sembuh, Sahut Kek Lemwi. Bahwa kalian sedang mengemban tugas, Sudah tentu aku tidak enak menahan kalian di sini. Nona buku harap sementara kau tinggal di sini saja. Memangnya Bu Siu Hoa sekarang sudah sebatang kera, Mendapat tempat berteduh sudah tentu dia senang, Maka permintaan Ong Go Antin dia terima dengan rasa senang dan lega. Pendek kata, Sepanjang jalan mereka tidak menghadapi rintangan apa-apa. Hari itu mereka tiba di Pak Hia. Untuk menjaga orang tidak mengenali mereka, Sebelum masuk kota Insan gunakan kepandayan tata riasnya yang dia pelajari dari Han Chin Merubah wajah Tan Chok Sing dan Kek Lemwi menjadi dua pemuda sekolahan yang mau ujian ke kota raja, Sementara dia sendiri bersama toh sosok ganti berpakaian laki-laki, Menyamar jadi kacung mereka. Jalan raya lalu lintas padat, Kereta gerobak berlalu lalang, Kota raja masih seramai dulu, Segala sesuatunya tiada perbedaan dengan tiga bulan yang lalu. Tapi perasaan hati mereka yang jauh berbeda dibanding tiga bulan yang lalu. Tiga bulan yang lalu mereka bertekad meski gugur di medan laga juga Lala asal berhasil menemui raja, Sudah tentu yang diharapkan usaha mereka sukses yaitu membunuh Liong Bunkong sekalian. Meski tujuan mulia, Namun mereka harus bertindak secara menggelap, Harapan cerah tidak pernah nampak di depan mata. Kini mereka sudah sadar, Umpama baginda raja tidak mau tunduk akan kehendak rakyat banyak, Namun keyakinan mereka untuk memberantas kaum dorna lebih besar, Selaput gelap yang selama ini menyelubungi harapan masa depan sudah sirna tak berbekas lagi. Waktu mereka tiba di kota raja kebetulan adalah hari terakhir dari batas waktu tiga bulan. Malam itu mereka menginap di hotel, Besok pagi mereka langsung menuju ke Seisan berkunjung ke markas cabang Kaipang. Baru saja mereka keluar kota, Terasa dua orang telah menguntit mereka. Kedua orang ini berkepala kecil dengan muka panjang, Metu kecil hidung pesek, Dari tampang dan tingkah laku mereka, Siapapun akan tahu bahwa kedua orang ini jahat dan menjijikan. Lekas sekali kedua orang ini sudah memburu dekat. Sekejap Tan Ciuok Sing celingukan, Dilihatnya kanan kiri tiada orang, Segera dia menyongsong kedatangan mereka. Saudara ini tentu sudah lelah. Kedua orang itu berhenti, Sekejap saling pandang lalu satu persatu mengawasi mereka, Mimik mukanya kelihatan aneh. Akhirnya yang perawakan agak pendek berkata, Lelah sih tidak. Kalian jalan-jalan, kami juga jalan-jalan, Kalau bilang lelah, tentunya kalian juga lelah, Sengaja dia meninggikan. Suara, jelas berusaha menutupi suara aslinya Supaya orang tidak kenal logat suaranya. Tan Ciuok Sing berkata sinis, Jangan pura-pura, Kalian ini kawan dari garis mana, Lekas terus terang. Yang perawakan besar berkata, Apa maksudnya kawan dari garis mana? Coba kau katakan dulu kau dari garis mana, Supaya kami maklum apa yang kau maksud. Baik terus terangku beritahu kepadamu. Aku adalah kawan dari garis yang sedang dicari oleh majikanmu, Dikala mengucapmu dua jari tangannya yang terangkap Tiba-tiba menutup ke hiatus penggagu orang, Dia tidak akan mengancam jiwa orang, Maka gerakannya cukup gesit, Orang biasa terang tak mungkin bisa meloloskan diri. Tak nyana dengan mudah laki-laki ini berhasil menghindar, Mulutnya malah berkawak, Loh, mulut bilang kawan tapi perbuatanmu tidak layak sebagai kawan. Dikala Tan Chok Sing turun tangan itu, Laki-laki pendek di sebelahnya tiba-tiba tertawa cekikikan sambil menutup mulut. Katanya, Adik in masa kau tidak mengenalku lagi, Ujarnya. To aku jangan gegabah, Seru insan, Di akan hon cici. Hampir bersamaan insan berteriak dengan laki-laki pendek itu. Sekilas Tan Chok Sing melenggong, Hampir bersamaan pula dia pun berteriak dengan lawannya. To an to aku kiranya kau. Tan Heng Teh ternyata kau. Ternyata dua orang yang menguntit mereka ini bukan lain adalah kawan baik mereka yaitu To an Kiam Ping dan Hon Chin. Insan tertawa, Katanya, Oh, Ternyata guruku telah datang, Tak heran samaranku kenangan, Maklum kepandaian riasnya dia pelajari dari Hon Chin. To an to aku, Kata Tan Chok Sing bukankah kau sudah pulang ke Tai Li? Kenapa secepat ini sudah berada di kota Raja pula? Janjimu tiga bulan dengan baginda, Tidak pernah kulupakan, Ujar To an Kiam Ping. Bukankah waktu itu orang banyak mengharap supaya kau melakukan usaha besar di kampung kelahiranmu, Ku rasa tidak perlu kau buru-buru meninggalkan kampung halaman. Aku maklum maksudmu tapi jangan kau lupa, Ayahku mati karena perbuatan Liong Seng Bu, Mana bisa aku membiarkan kalian saja yang menuntut balas? Hon Chin tertawa katanya, Untung kalian bertemu aku, Markas Kaipang sudah pindah. Pindah ke mana? Tanya Chok Sing. Pindah ke Jui Hwe Ihong. Mari kuajak kalian ke sana, Ujar To an Kiam Ping. Setiba di markas Kaipang baru mereka tahu apa sebabnya mereka pindah yaitu karena di kalangan mereka terbongkar adanya musuh dalam selimut, ini bukan lain adalah KWSO2 yang pernah ditolong itu. Waktu KWSO2 membawa pasukan besar pemerintah mengerebek Pitmogay, untung orang-orang Kaipang sudah mendapat kabar, sebelum pasukan pemerintah tiba mereka sudah pindah ke lain tempat, sehingga tidak jatuh korban. Kaipang Pangcu Liu Kun Lun memberitahu dua hal tentang keluarga Liong. Pertama, Liong Bun Kong mohon cuti dengan alasan badan kurang sehat, sampai hari ini belum pernah masuk istana menghadap Raja. Kedua, keponakannya yaitu Liong Seng Bu secara diam-diam mengawal separtai harta benda pulang ke KWI Ciu ke kampung kelahirannya, seratus li setelah meninggalkan kota Raja, di tengah jalan telah dibegal orang. Yang berani membegal harta mereka tentu bukan kaum begal biasa, kata Tan Chok Seng. Memang bukan begal biasa, menurut laporan mereka adalah WI Cui Hai Kiao, ujar Liu Kun Lun. Kek lemwi senang, katanya, oh, jadi to aku juga sudah tiba, di mana mereka? Dua hari lagi baru akan tiba. Mereka sudah mengirim kabar kepadaku, sahut Liu Kun Lun pula. Pertemuanku dengan Baginda tidak bisa ditunda lagi, aku tidak akan menunggu mereka, kata Tan Chok Seng. Toan Kiam Ping berkata, kali ini aku bersama adik Chin minta persetujuan kalian untuk ikut masuk ke istana. Kek lemwi dan Toh Soso sebetulnya juga ingin ikut, tapi Liu Kun Lun bilang terlalu banyak orang tentu kurang leluasa, apalagi mereka harus menunggu kedatangan anggota pasien yang lain, terpaksa mereka terima nasihat Liu Kun Lun, urung ikut ke istana. Malam kedua kira-kira kentongan ketiga Tan Chok Seng berempat lantas berangkat menemui Baginda Raja sesuai janji tiga bulan yang lalu. Tan dan In sebelumnya pernah kemari, maka kali ini dengan mudah mereka dapat mengelabdoi para penjaga dan barisan ronda. Di bawah petunjuk Tan Chok Seng yang jalan di depan, sementara In San dan Hon Chin menyamar Tai Kam berjalan di belakang, sementara Toan Kiam Ting menguntit dalam jarak tertentu langsung menuju ke istana belakang. Gin Kang Toan dan Hon memang agak kasor tapi tarafnya juga sudah termasuk kelas tinggi, berjalan di atas genteng kaca yang licin. Mereka mengembangkan Gin Kang laksana kecapung yang menklok dari satu wungan ke wungan istana yang lain tanpa mengeluarkan suara. Tan dan In sudah punya pengalaman maka mereka berhasil mengelabui jago-jago silat. Pelindung istana, lekas sekali mereka sudah menyelundup ke siahoawan di sini mereka menghadapi kesulitan, tidak seperti dulu dapat maju dengan leluasa. Kini kemana mereka harus menemui Baginda? Istana Raja sebesar dan seluas ini, gedung bangunannya entah ada ratusan jumlahnya, hanya tempat tinggal permaisuri dan para selir Raja saja. Kira-kira ada puluhan gedung, dari mana mereka tahu malam ini Seng Raja menginap di istana mana? Kalau tempo hari mereka dibantu seorang Taikam yang selalu dekat di samping Raja sehingga tanpa membuang banyak tenaga menemui Raja, tapi Taikam kecil itu sudah gugur dalam menunaikan tugas, kini tiada Taikam yang akan menunjukkan jalan lagi. Sebelum mereka mendapat akal dan perundingan di antara mereka belum selesai tiba-tiba didengarnya suara desiran aneh pelahan seperti selembar daun yang melayang ditiup angin, tapi jelas bukan daun yang jatuh karena ditiup angin. Mereka adalah ahli silat, mendengar suaranya seketika melenggong. Tan Chiok Sing berkata, itulah suara senjata rahasia meluncur, tapi bukan BW Hoa Ciam. Insan berkata, kalau suara kerikil rasanya jauh lebih keras dan kasar. Chiok Sing berkata, kalau tidak salah dugaanku itulah sebutir lempung kecil, sampai di sini tiba-tiba tergerak pikiran Tan Chiok Sing, diam-diam dia berpikir, jikalau isu istana memergoki jejak kita tak perlu dia menyerang kita dengan senjata rahasia apalagi senjata rahasia itu ditimpuk miring ke samping kita bukankah membuat kita terkejut dan sadar? Tidaklah lebih baik dia berteriak mengundang kawan-kawannya karena itu segera dia hendak menyerempet bahaya, coba-coba dia berlari ke arah di mana senjata rahasia tadi meluncur. Di depan sebuah gunung-gunungan mengadang jalan di waktu mereka kebingungan ke arah mana mereka harus melanjutkan arahnya, tiba-tiba terdengar pula suara desiran. Ringan halus tadi, kali ini Tan Chiok Sing sengaja tidak mau menuruti petunjuk senjata rahasia itu, tapi menuju ke arah lain. Terdengar suara ledakan lirih seperti kacang yang dipecah kulitnya, disusul bubuk tanah yang berhamburan berjatuhan di atas kepalanya. Senjata rahasia yang pecah di atas kepalanya memang adalah sebutir lempung. Sebagai ahli silat sudah tentu Tan Chiok Sing maklum bahwa orang menggunakan Tem Chi Sintou. Sebutir lempung dijentik pecah pada jarak tertentu yang telah diperhitungkan dengan tepat. Bukan saja ini memerlukan latihan juga harus tepat waktu yang ditentukan untuk menggunakan tenaga yang pas-pasan pula. Mau tidak mau Tan Chiok Sing terkejut. Tapi kejap lain dan diam hatinya amat senang dan lega karena dia sudah paham apa maksud timpukan lempung itu. Pengah berpikir didengarnya pula suara desiran perlahan tadi, sebutir lempung meluncur di atas kepalanya tahu-tahu lempung itu berputar satu lingkaran terus meluncur ke sebelah kiri. Dugaan Tan Chiok Sing memang tidak keliru, orang yang menimpukan lempung secara diam-diam ini memang sedang menunjukkan arah jalan yang selamat bagi mereka. Tanpa terasa mereka dituntun tiba di depan sebuah gedung. Di depan gedung terdapat sebuah gunung-gunungan sekelilingnya di pagari pepohonan. Sebutir lempung melayang lewat di atas kepala mereka, cepat sekali berputar arah lalu jatuh di atas kepala Chiok Sing. Tan Chiok Sing tahu, maksudnya supaya mereka berhenti sampai di situ saja. Insan berbisik mepetelinga Chiok Sing, tempat ini dinamakan yang simtiam, di tempat inilah Baginda Raja menerima para pembantunya, ada kalanya dia pun sibuk memeriksa dokumen-dokumen penting di sini. Mungkinkah Baginda Raja ada di sini? Tan Chiok Sing sembunyi di belakang gunung-gunungan dengan seksama dia periksa keadaan sekitarnya. Yang simtiam adalah gedung bersusun dua, di sebelah atasnya terdapat sebuah baikon, sinar lampu tampak menyorot di sana. Bayangan orang tampak berpeta di jendela. Sementara bayangan orang tampak mondar-mandir di luar, jelas mereka adalah jago-jago kosan pengawal raja. Chiok Sing kembangkan ginkang tinggi secara diam-diam dia melompat ke atas pohon. Dia melompat ke atas sesaat angin menghembus agak kencang sehingga daun pohon bergoyang gemerisik, tapi dahan di mana dia hinggap sedikit pun tidak bergeming, para wisu yang berjaga di luar yang simtiam tiada satupun yang tahu. Malam itu tiada rembulan, bintang yang kelihatan juga jarang-jarang, pohon di mana dia semunyi daunnya rimbun, tepat untuk semunyi. Dari atas pohon yang tinggi dia dapat melihat keadaan di atas loteng. Yang berada di dalam sebuah kamar di atas loteng adalah seorang pemuda berpakaian perlente dan seorang laki-laki setengah umur. Pemuda perlente itu bukan lain adalah baginda raja yang berkuasa sekarang dan pernah bertemu dengan Chiyok Sing, yaitu Chiyokian Sin. Laki-laki setengah umur adalah komandan pasukan Bayangkari Hukian Seng. Kung Fu Hukian Seng setaraf dengan kepandayan komandan pasukan Gilim Kunbok Sukiyat, dalam kalangan bulim terhitung Jagokosen juga. Diam-diam Tan Chiyok Sing membatin, ada orang ini di sampingnya, supaya tidak mengejutkan orang banyak jelas tidak mungkin, meski dirinya di tempat gelap, lawan di tempat terang tapi dia tidak yakin dalam sekali gebrak pasti dapat membekuk Chiyokian Seng, sesaat lamanya dia bimbang tidak berani bertindak gegabah. Dikala dia mencari akal didengarnya Seng Raja telah membuka suara, apakah kedua orang itu sudah masuk istana? Chiyokian Seng menjawab, baginda ada janji, mana mereka berani datang terlambat, sudah lama mereka masuk. Apakah perlu mengundang mereka sekarang juga? Istilahnya mengundang, dari sini dapat diperkirakan bahwa kedudukan kedua orang itu tentu luar biasa. Tergerak hati Tan Chiyok Sing, kedua orang itu jelas bukan aku dan San, lalu siapa? Terdengar Seng Raja berkata, nanti saja biar mereka terlambat setengah jam lagi. Aku ingin membaca laporan situasi dari laporan komandan kota Taitong. Entah bagaimana peperangan yang tengah berlangsung di Ganbun Koan agaknya dia ingin tahu dulu situasi dan kondisi, baru nanti berkeputusan bagaimana bersikap terhadap utusan rahasia negeri Watsu. Ku Kian Seng berkata, gelagatnya tidak menguntungkan. Laporan Loh Chong Ting dari Taitong dikirim dengan kuda kilat, menjelang kentongan kedua tadi baru masuk istana. Aku sudah memeriksa dan kuletakan di arsiparsip surat. Silahkan baginda memeriksanya. Laporan itu khusus diselipkan di sebuah map yang ditindih singa-singaan terbuat dari tembaga setelah Ku Kian Seng membacanya. Tiba-tiba dia berseru heran. Lekas Ku Kian Seng memburu maju ikut membaca, seketika rona mukanya pun berubah hebat. Ternyata sepasang metu singa-singaan tembaga itu dibuat dari dua butir mutiara, kini kedua matanya ternyata bolong mutiaranya telah lenyap. Orang yang sengaja mengorek buta singa-singaan tembaga ini secara langsung seperti mengolok baginda raja punya metu, tapi buta, atau mungkin juga menghina laporan Locong Ting dari Taitong akan laporannya yang palsu. Sebagai komandan bayangkari, Ku Kian Seng bertanggung jawab menjaga keselamatan raja, karuan keringat dingin. Berketes di atas jidatnya sesaat dia berdiri melongo. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah setelah membaca surat laporan itu wajah Ku Kian Seng tampak berubah pula, Bentaknya, Ku Kian Seng dari mana datangnya surat laporan ini? Seng raja tidak mengusut kemana hilangnya sepasang mutiara yang menjadi matu singa-singaan tembaga, tapi tanya. Asal-usul surat laporan yang sedang dibacanya sudah tentu hal ini jauh di luar dugaan Ku Kian Seng. Sebetulnya bukan Ku Kian Seng tidak melihat atau tidak tahu maksud orang mencukil mutiara matu singa-singaan tembaganya, tapi surat laporan yang bermimpi pun tidak pernah dia bayangkan ini, justru amat mengejutkan hatinya. Ku Kian Seng keheranan katanya, ini, apakah bukan surat laporan Locong Ping? Coba kau periksa sendiri, sentak Ku Kian Sin. Surat laporan dari komandan militer kota Taitong itu dibungkus kain sutra kuning, bagian luarnya ditulis dengan tinta yang bermutu paling baik, di sebelah atas kiri diberi tanda nomor arsip dan di bawahnya terdapat tanda tangan Taikam penerima surat laporan itu yang tembusannya dikirim balik kepada si pengirim. Tapi kertas lempitan yang sekarang dipegang dan dibaca baginda ternyata dari kertas yang berkualitas rendah, jadi tidak memenuhi syarat sebagai surat laporan lazimnya. Sementara itu Ku Kian Sin sudah membuka lempitan surat dengan kertas kasar itu, lekas Ku Kian Seng menghampiri ke belakang, dari jarak yang agak jauh dia ikut membaca, tampak kertas kasar itu ditulisi huruf-huruf besar yang bergaya kuat dan indah, jadi tidak sesuai lagi sebagai laporan yang sudah ditentukan harus ditulis dengan huruf-huruf kecil yang rapi dan rajin. Ku Kian Seng kaget, serunya, ini siapakah yang menukar surat laporan ini? Ku Kian Seng gusar, bentaknya, kau tanya aku malah? Coba boka inilah surat tulisan Kim Tsu Che Chu yang ditujukan kepada ku. Ku Kian Seng mendekat maju serta membaca lebih cermat, baru sekarang dia melihat jelas baris pertama tulisan di atas kertas kasar itu berbunyi. Ciusan bin rakyat jelata dari kaum liar berani mati menyampaikan sepatah dua kata. Tanda petik. Saking kagetnya hau Kian Seng sampai gemetar, tiba-tiba dilihatnya di pojok sampul surat terdapat lempitan kertas lain yang terselip di dalamnya, lekas dia melolosnya keluar begitu melihat tulisan di atas kertas halus ini, tanpa terasa tangannya gemetar matanya melirik, agaknya dia tidak berani dan tidak ingin kertas tulisan ini dilihat atau diketahui oleh Seri Baginda. Tapi Ku Kian Seng cukup tajam. Siapa punya? Serahkan kepadaku. Inilah surat laporan Locong Pinji yang asli, tapi belum habis dia bicara. Ku Kian Seng sudah merebut surat laporan itu dari tangannya, setelah dibeber tampak di balik surat laporan ada huruf-huruf besar yang berbunyi demikian. Jerih melihat musuh seperti berhadapan dengan harimau, pandai membual lagi. Tanda petik. Ku Kian Seng membeber surat laporan Komandan Militer Kota Taitong dan surat lempit Kim Tsu Cecu di atas meja lalu dicocokkan satu dengan yang lain. Ku Kian Seng melayani dari samping, tampak junjungannya kadang mengerutkan alis, kejap lain berseritawa lalu manggut-manggut, ada kalanya menetpekur sekian lamanya seperti sedang memikirkan sesuatu, tiba-tiba mengetuk meja serta bernyanyi-nyanyi kecil entah apa yang sedang dipikir dalam benaknya. Yang terang sikapnya kelihatan kaget, senang dan lega, namun dalam rasa senangnya terselip juga rasa risau dan masgul. Walau Tan Chok Seng tidak tahu apa isi surat itu, tapi dia membadai Kim Tsu Cecu pasti memberi nasihat dan memberi pengarahan situasi dan kondisi dalam negeri, membeber seluk-beluknya serta menggambarkan bagaimana Sri Baginda harus bertindak di nasihatinya pula supaya dia tidak menyerah atau minta damai terhadap pihak Wat Su. Dalam hati Chok Seng membatin, Bila dia mau mendengar nasihat Kim Tsu Cecu kali ini ku rasa tidak perlu aku menemuinya secara langsung. Tengah berpikir, dilihatnya Chok Kian Sin sudah angkat kepala, wajahnya masih mengulung senyum katanya kepada Huk Kian Seng, beritanya sih lumayan. Berita tentang apa tanya Huk Kian Seng? Pihak Kim Tsu Cecu mendapat kemenangan gilang-gemilang dalam pertempuran di luar Gan Bun Koan. Huk Kian Seng heran, katanya, tapi dalam laporan Loh Chong Ping. Kemenangan dicapai oleh pihak Kim Tsu Cecu jadi tiada sangkut pautnya dengan Loh Chong Ping. Sudah jelas bahwa laporan Loh Chong Ping ini, hektometer, huh, memang betul membuat dan menjilat belaka, situasi digambarkan sedemikian jelek dan buruk. Huk Kian Seng berkomentar, Dari tanggalnya kedua surat ini dikirim dalam waktu yang sama, jadi tidak mungkin dalam satu tempat dan waktu yang sama, pihak Kwa Tsu sama-sama menghadapi dua peperangan besar. Dan lagi dinilai keseluruhan dari peperangan itu, yang satu bilang menang gilang-gemilang, yang lain justru bijang kalah total, ini, ini. Loh Chong Ping berhadapan dengan musuh seperti melihat hari mau, ini memang benar, jadi laporannya ini terang palsu dan membual, dia mengharap tim selekasnya mengirim bantuan tentara dan rangsum, di luar kesadarannya diagunakan istilah Kim Tsu Cecu dalam mencemooh perbuatan Loh Chong Ping. Dari sini dapatlah disimpulkan bahwa Cuk Kian, Sin lebih percaya kepada laporan Kim Tsu Cecu dari laporan Dinas Komanyo Militer Kota Taito. Sampai di sini, mau tidak mau hati Tan Tsuok Sing amat girang, pikirnya, gelagatnya Raja Muda ini masih tidak terlampau bejat. Tak nyana tiba-tiba, didengarnya Cuk Kian Sin menggumam dengan melamun, yang tim kuatirkan justru kelanjutan dari peperangan ini, kiriman surat Kim Tsu Cecu dia simpan, sementara surat laporan Komandan Militer Kota Taitong dia remas-remas lalu dilempar ke tempat sampah akhirnya dia menghela nafas panjang. Walau dia tidak melanjutkan perkataannya tapi Cuk Kian Seng pandai melihat sikap dan rona muka orang menebak isi hatinya, diam-diam dia sudah tahu kemana kiblat pikiran junjungannya. Cuk Kian Seng yang sudah kelihatan tak berani banyak bersuara ini diam-diam bersorak dalam hati, katanya, baginda cekatan bertindak dan bijaksana dalam menentukan sikap, hamba ada pendapat yang mungkin kurang enak didengar kuping, sebelumnya mohon baginda memberi ampun. Bukankah tim sudah lama bilang kepadamu, demikian ujar Cuk Kian Sin. Tim memang memerlukan usul dan pendapat para pembesar jujur dan baik hati boleh kau katakan saja. Harap baginda periksa dan pikirkan, pasukan negeri kalah perang sebaliknya kaum berandal mencapai kemenangan di medan lagaku kira hasilnya tidak akan membawa untung bagi baginda. Dapatmu memang tepat. Memang itulah yang tim kuatirkan, ujar Cuk Kian Sin. Memang Kim Tsu Ce Chu akan membantuku dengan setia bila tim mau kerahkan pasukan besar negeri mengusir penjajah. Namun tim masih sangsiakan kesetiaan dan kejujurannya. Dan masih ada lagi. Walau. Kali ini dia mendapat kemenangan besar siapa tahu lain kali. Koma. Betul, tim Brung Hau Kian Seng, kalah menang di medan laga adalah kejadian logis. Umpama benar Kim Tsu Ce Chu dapat menang perang betapapun dia adalah berandal yang menduduki satu pegunungan sebagai daerah kekuasaannya melulu, anak buahnya tidak lebih adalah kelompok campur adruk yang tidak karuan. Kalau bertempur sungguhan, mana mereka mampu menghadapi pasukan Watsu yang bersenjata lengkap? Kalau kita mengandal kekuatan kaum berandal ini, bila pihak Watsu mengerahkan seluruh kekuatan perangnya dan berhasil menumpas mereka, bukankah posisi kita serba repot dan runyam? Dalam keadaan keperet seperti itu, mana mungkin mereka mau menerima permintaan damai kita? Maklum Hau Kian Seng sudah disogok dan memperoleh banyak keuntungan dari Duta Watsu, begitu ada kesempatan maka dia membesarkan kekuatan musuh dan meruntuhkan semangat juang pihak sendiri. Lalu bagaimana menurut pendapatmu? Tanya Chu Kian Seng. Menurut pendapat hamba yang bodoh, mumpung memperoleh sedikit kemenangan ini kita adakan kontak dengan Watsu mengajaknya berunding, syarat yang kita ajukan mungkin bisa lebih menguntungkan bagi kepentingan kita. Chu Kian Seng menekpekur sejenak, katanya kemudian, setelah menemui, utusan rahasia pihak Watsu, sebetulnya tim akan merundingkan persoalan ini kepada pembesar lainnya dalam sidang balai rung besok pagi. Kalau begitu baiklah kita laksanakan sesuai rencana semula. Betul. Mari kita lihat sikap dan pendapat utusan rahasia Watsu ini bagaimana kenyataan dari hasil peperangan di luar yang bukan. Baginda akan dapat mengambil kesimpulan lebih jelas dari mulut mereka. Apakah sekarang juga kita undang mereka kemari? Baiklah, lekaskah suruh orang mengundang Tiang Sunco kemari. Baru sekarang Tan Chok Seng tahu, kiranya Tiang Sunco datang pula sebagai utusan rahasia. Maka seorang lagi yang akan diundang Baginda pasti adalah Milo Ho Watsu. Padahal Hu Kian Seng masih berada di atas loteng, bila kedua jago kosan dari Watsu itu sudah tiba, bagaimana mungkin dia bisa berhadapan langsung dengan Seri Baginda? Tengah dia bimbang, dilihatnya Hu Kian Seng melongokan kepalanya memandang keluar jendela. Ternyata Hu Kian Seng mendengar seseorang memanggil namanya, suaranya seperti mengambang dan tidak diketahui arah datangnya, sayup-sayup lagi seperti ada tapi juga tiada, entah itu suara manusia atau teriakan setan, tanpa sadar berdiri bulu kuduknya. Melihat sikap dan rona muka orang agak ganjil Hu Kian Seng bertanya, Hu Kian Seng, apa yang kau lihat di luar? Setelah tersirap lekas Hu Kian Seng tenangkan hati, katanya, tidak apa-apa. Hamba ingin memeriksa keadaan di luar, akan kukerahkan tenaga untuk memperkuat penjagaan di luar. Diam-diam dia curiga kemungkinan Tan Chok Seng secara sembunyi-sembunyi telah menyelunduk masuk ke istana pula. Di samping kuatir Seng Raja tidak berani menandatangani surat perjanjian damai itu, tadi dia sudah kebacut omong besar, bila Tan Chok Seng betul-betul menyelundup ke Yang Sim Tiamini, pamor dan kedudukannya sebagai komandan pasukan bayangkari ini sih boleh tidak usah dipikirkan, celaka bila Seri Baginda menjatuhkan fonis berat akan kesalahannya. Karena itu bila betul Tan Chok Seng menyelundup masuk, sebelum dia menerjang ke dalam Yang Sim Tiam dia sudah harus membekuknya. Sudah tentu dia juga tahu bahwa Insan pasti datang bersama Tan Chok Seng, tapi dia yakin tenaga yang dia sebar di sekitar Yang Sim Tiam cukup kuat untuk menghadapi Insan maka dia tidak perlu takut bila Tan Chok Seng memancingnya keluar meninggalkan tempat tugasnya. Cuk Yang Sin berpikir sejenak, katanya kemudian, bolehlah kau memeriksa keadaan di luar. Sudah saatnya Kok Su dari Watsu dan Tiang Chun Puecu tiba di sini, boleh kau wakili tim menyambut kedatangan mereka. Kuk Kian Seng memanggil dua wisu pembantunya masuk serta berpesan kepada mereka, aku akan keluar menyambut kedatangan utusan Watsu, kalian di sini hati-hati menjaga keselamatan Baginda. Kedua wisu ini yang satu bernama Pak Ting, Chiang Bun Jin dari Eng Jiao Bun Sekte Utara. Seorang lagi bernama Kiang Suan, jago kosen yang liahai dalam permainan Pak Kuo Chiang. Kedua orang ini merupakan jago-jago top di kalangan wisu di Istana Raja, taraf kungfu mereka hanya setengah urat di bawah Hukian Seng, boleh dikata termasuk jago di antara jago. Dengan adanya mereka berada di samping Seng Raja, betapapun cukup kuat hanya untuk menghadapi insan seorang, maka dengan lega hati Hukian Seng berlalu. Baru saja dia keluar dan belum jauh meninggalkan Yang Sim Tiam, tiba-tiba didengarnya suara sear yang lirih, metuk kuping Hukian Seng setajam radar, kontan dia mengayun tangan memukul dengan Bik Hong Chiang, sebutir lempung kena dipukulnya hancur tapi mukanya kecipratan beberapa lempung lembut. Sebagai seorang ahli silat, sudah tentu dia tahu kalau lempung tadi ditimpukan oleh seorang ahli senjata rahasia. Dia kira pembokong itu adalah Tan Siok Sing, karuan hatinya gusar, pikirnya, kau keparat ini berani. Mempermainkan aku, dia tidak ingin membuat ribut-ribut membuat kaget Seng Jung Jungan maka tanpa bersuara segera dia menubruk ke arah datangnya lempung. Beruntun orang itu menimpuk tiga kali. Hukian Seng selalu gagal menemukan jejaknya. Tanpa terasa dia dipancing semakin jauh meninggalkan Yang Sim Tiam. Karena tidak mendapat petunjuk selanjutnya dari orang itu, Tan Siok Sing sedang berpikir apakah perlu sekarang dia menerjang ke dalam Yang Sim Tiam. Tiba-tiba dilihatnya dua orang telah muncul dikiar Yang Sim Tiam. Sinar lampu yang menyorot keluar dari Yang Sim Tiam cukup benderang, maka Tan Siok Sing yang sembunyi di atas pohon dapat melihat jelas. Yang jalan di depan adalah seorang taikam, dia bukan lain adalah samaran insan tapi yang berjalan di belakang ternyata mengenakan pakaian seragam bangsa Watsu, dia bukan lain adalah utusan rahasia pihak Watsu, yaitu Tiang Sunco. Tiga bulan yang lalu Tiam Seng pernah bertemu dengan dia, maka dia masih kenal tampangnya. Mau tidak mau Tiam Seng heran. Bagaimana bisa insan berada di samping Tiang Sunco? Sudah tentu cepat sekali dia sudah menduga mungkin Tiang Sunco yang ini adalah samaran honcin. Tapi honcin bersama L. N. San waktu menyelundup ke istana tadi sama-sama menyamar jadi taikam. Dalam waktu sesingkat ini dari mana dia bisa memperoleh seragam pakaian orang Watsu? Apalagi pakaian kebesaran seorang Puecu? Di saat hatinya bimbang dan bertanya-tanya sementara insan bersama Tiang Sunco sudah tiba di depan Yang Sim Tiam. Dugaan Tan Tiam Seng memang tidak meleset, yang menyamar Tiang Sunco bukan lain adalah honcin. Ternyata di luar tahu Tan Tiam Seng, insan dan honcin yang sembunyi di belakang gunung-gunungan telah disambit sebutir malam bundar, setelah malam bundar itu dipecah, di dalamnya ada segulung lempitan kertas, setelah dibeber tampak kertas kecil itu bertuliskan empat patah kata. Masuk gua ganti pakaian. Tanda petik. Itulah pesan orang yang memberi petunjuk jalan. Tanpa ragu insan dan honcin menyelingap ke sana memasuki gua, di dalam gua memang ada seperangkat pakaian. Setelah diambil dan diperiksa, insan berkata, honcici bukankah ini seragam pakaian orang Watsu? Honcin cukup cerdik, segera dia paham, katanya, orang itu suruh aku menyarut Tiang Sunco. Perayawakan Tiang Sunco termasuk pendek di kalangan bangsawat Watsu yang kekar besar. Tapi badannya masih lebih tinggi dari honcin. Tapi ditumpukan pakaian ini terdapat sepasang sepatu slop yang berukuran tinggi, di dalamnya disumbat kapas. Bila honcin memakai sepatu ini, maka tinggi badannya kira-kira sebanding dengan Tiang Sunco. Kepandaian merias honcin sekarang mungkin susah dicari bandingannya di dunia, dibalik pakaiannya dia sumbat lagi dengan gumpalan kapas sehingga tubuhnya kelihatan lebih besar, sehingga samarannya lebih mirip lagi. Selalu dibawanya bahan-bahan keperluan rias lagi, segera dia ganti pakaian serta merias diri sendiri dibantu insan pula, maka sekejap saja dia sudah ganti rupa menjadi Tiang Sunco. Sungguhan, katanya tertawa, adik In, mirip tidak samaranku. Jikalau tidak dia mati dengan teliti siapapun takkan bisa membedakan, sekarang malam gelap lagi, yakin kawanan wisu itu akan bisa dikelabui. Dugaan memang tidak meleset, ada empat wisu yang berjaga di luar yang simtiam, satu di antaranya pernah melihat Tiang Sunco, namun juga hanya melihat sekali saja, ternyata dia memang tidak curiga. Di luar dugaannya kawanan. Wisu itu memang tidak curiga kepada Tiang Sunco palsu, tapi justru curiga terhadap dirinya. Siapa-siapa taikam kecil yang selalu berada di samping raja mereka tahu jelas dan kenal baik? Sebaliknya taikam yang disamar oleh insan, selama ini mereka tidak kenal dan belum pernah lihat. Padahal urusan hari ini betapa penting artinya, bongtit kepala dari para taikam kenapa justru mengutus taikam kecil yang masih hasing? Tapi mereka hanya curiga saja, tidak berani menegur apalagi memastikan bahwa taikam kecil ini adalah metu-metu yang menyelundup dari luar. Maka wisu yang pernah melihat Tiang Sunco itu maju menyapa, harap pulek tunggu sebentar, lalu dia menoleh dengan dingin dia tanya kepada insan, agaknya kami belum pernah melihatmu, apakah bongkokong ada memberi tanda bukti melaksanakan tugas kepada kau? Kau harus tahu siapapun malam ini yang mau memasuki yang simtiam harus memiliki medali tembaga. Untung insan sudah siap, segera diakluarkan kipas lempit bergagang emas itu serta digoyang-goyang, katanya, coba kalian periksa dengan teliti apakah kipas ini tidak lebih berharga dari lencana tembaga bongkokong? Kipas gagang emas ini adalah kipas yang diberikan oleh Seng Raja kepada Syao Ong Ya dari Watsu tiga bulan yang lalu. Di atas kipas ada lukisan kembang Cukian Sin serta sajak ciptaannya pula. Waktu dihadiahkan kepada pangeran kecil Watsu itu, Cukian Sin ada membubungi cap dan tanda tangannya. Sudah tentu kawanan wisu itu tiada yang tahu akan pemberian kipas ini, tapi mereka kenal cap dan tanda tangan junjungan mereka. Kipas pribadi yang dibubungi cap tanda tangan Seng Raja di tangan insan, sudah tentu jauh lebih kuat dan terpercaya daripada lencana tembaga bongkokong, kawanan wisu tidak berani mempersulit dirinya. Maklum jumlah taikam di istana ada ribuan, sudah tentu kawanan wisu itu tidak mungkin kenal seluruhnya. Wisu itu, kira insan adalah taikam kecil yang belakangan ini mendapat kepercayaan Seng Raja, mana berani dia merintangi? Mendengar utusan Watsu telah tiba agaknya Cukian Sin melengak, katanya, lo cepat sekali kalian datang, kenapa Hu Chong Kuan tidak kelihatan? Dua wisu yang melindungi Seng Raja yaitu Pek Ting dan Ki Yang Suon jadi curiga, Pek Ting berkata, bukankah Baginda menyuruh dia menyambut mereka, mungkin mereka tidak bertemu di tengah jalan? Cukian Sin berkata, Tiang Sun Pulek Tim pernah melihatnya ku rasa siapa punya nyali sebesar itu berani menyaruh dirinya. Insan serahkan kipas itu kepada Han Chin, sambil menggoyang kipas Han Chin segera berlenggang naik ke loteng serunya, Tiang Sun Chou, mohon bertemu dengan Raja Junjungan Dinasti Bing, Han Chin pernah tinggal di markas Kim Tsu Chai Chu, di markas itu ada tawanan orang Watsu maka dia meniru logat orang Watsu bicara dalam bahasa Han, tiruannya ternyata mirip 80%. Sudah tentu logat suara Tiang Sun Chou tidak pernah diperhatikan oleh Cukian Sin, cuma lapat-lapat dia masih kenal bentuk wajahnya, namun dalam waktu sesingkat ini mana bisa dia memberdakan apakah ini barang tulen atau palsu. Tapi melihat kipas emas itu, segera dia teringat akan kejadian yang menyenangkan dulu sehingga dia hadiahkan kipasnya itu kepada pangeran kecil bangsa Watsu. Melihat kipas itu hatinya terasa riang dan bangga, pikirnya, agaknya kipasku itu sengaja diserahkan kepada Tiang Sun Chou untuk diperlihatkan di hadapanku bahwa mereka menghargai karyaku, sungguh harus dipuji, dia kira orang sengaja menaruh hormat dan menghargainya maka kary ini memang amat berhasil daripada menjilat dengan kata-kata. Pepatah ada bilang kau menghargai aku satu kaki, aku menghormatimu satu tombak, apalagi Chu Kian Sin memang sudah sejak mula merasa juri terhadap orang Watsu, sekarang dia anggap dirinya sebagai raja dari negeri yang lemah menyambut kedatangan utusan besar negeri kuat, maka bergegas dia berdiri, katanya, dalam jangka tiga bulan Pulek A harus pulang pergi menempuh perjalanan jauh, sungguh melelahkan. Tidak usah sungkan silahkan duduk, silahkan duduk. Melihat seng raja menyambut dengan riang dan mengucapkan kata-kata yang meyakinkan sudah tentu Pek Ting dan Ki Yang Suon tidak berani curiga lagi bahwa Pulek yang satu ini tiruan, tersipu-sipu mereka menarik kursi membersihkan meja lalu memberi hormat menyelahkan tamunya duduk. Dalam pada itu pintu kamar telah tertutup. Baru sekarang Chu Kian Sin sempat melihat insan adalah taikam yang asing dan belum pernah dilihatnya, namun dia tidak ambil di hati, dia kira taikam ini adalah pembantu setia dan terpercaya dari Bong Tid. Melihat bibirnya merah gigihnya putih rapi, hatinya agak senang dan ketarik. Katanya, baiklah di sini tiada urusanmu, kau boleh keluar. Insan mengiakan maju dua langkah memberi hormat. Tiba-tiba tangannya bergerak membalik menutup Hiya Chu Pek Ting. Dalam waktu yang sama Han Chin juga telah menutup Hiya Chu Kian Suon dengan kipas lempitnya itu. Kung Fu kedua orang ini sebetulnya tidak lebih asor dari mereka, soalnya mereka sedang membungkuk. Mimpi pun tidak pernah menyangka bahwa utusan Watsu ini bakal turun tangan membokongnya, mana mereka bisa menghindar, tanpa mengeluarkan suara keduanya roboh terkulai. Sudah tentu kejadian membuat Chu Kian Sin kaget setengah mati, mukanya pucat, ka, kalian si, demikian katanya tergagap. Sebelum siapa sempat diucapkan, Insan sudah terima kipas lempit itu dari tangan Han Chin terus dibeber di depan Matu Chu. Kian Sin, katanya dengan tersenyum, apakah Baginda masih ingat janji pertemuan dengan ku dulu? Mohon maaf Bin Li, perempuan jelata, datang terlambat beberapa hari. Ku harap Baginda tidak bicara keras-keras. Kipas itu ada lukisan dan sajak tulisan Chu Kian Sin tapi di sebelahnya ada tulisan tangan Tan Chok Sing pula yang berbunyi. Janji tiga bulan, harap Baginda selalu ingat. Mengingkari janji dan kebenaran, tidak terampunkan oleh yang kuasa. Tanda petik. Sebelum meninggalkan istana tempoh hari Tan Chok Sing pernah meninggalkan pesannya ini dihadapan Chu Kian Sin sebagai peringatan tegas. Mana Chu Kian Sin berani melupakan melihat huruf-huruf besar di balik kipas itu hatinya gugup seketika. Lalu dia ini, matanya melirik ke arah Han Chin, baru sekarang dia sadar, makin dia mati. Tiang Sun Chu yang satu ini agak berbeda dengan Pulek yang pernah dilihatnya tiga bulan yang lalu, tapi juga tidak mirip Tan Chok Sing. Insan berterus terang, katanya. Dia ini bukan Tiang Sun Pulek, dia adalah teman baikku nona Han. Lega sedikit hati Chu Kian Sin, pikirnya, pemuda itu tidak datang syukurlah. Nona Han, kakakmu pernah membuat pahala besar bagi negara, ayahmu pun menjadi pembesar teladan, keluargamu adalah keluarga pembesar setia bagi kerajaan, tim tidak pernah melupakan jasa-jasa baik keluargamu. Ada persoalan apa boleh kau bicarakan di depanku, silahkan duduk. Memang ada persoalan yang ingin ku bicarakan dengan kau maka aku datang pula kemari, tawar suara insan umpama aku mau membunuhmu sekarang, semudah aku membalikan telapak tanganku saja. Setelah lenyap rasa kagetnya hati Kian Sin menjadi tenang dan mantap, pikirnya, bila kau tidak membunuhku urusan sih gampang diselesaikan, maka dengan suara lembut dia berkata, baik apa yang ingin kau utarakan, boleh kau kemukakan di hadapan tim, tim pasti menuruti kehendakmu. Apa yang perlu ku katakan di dalam surat Kim Tsu Che Chu sudah dijelaskan, sekarang tergantung sikap baginda apakah kau mau menerima nasihat baiknya. Peperangan adalah urusan negara, menyangkut kehidupan urat nadi bangsa dan tanah air, soal ini ku kiratin masih harus berpikir secara cermat. Kami sudah memberi waktu tiga bulan untuk kau berpikir panjang, seorang laki-laki harus berani berkeputusan dalam sepatah kata, apalagi kau adalah raja yang berkuasa, apapunlah yang membuatmu bimbang, belum habis dia bicara tiba-tiba dilihatnya mimik Chu Kian Sin agak ganjil seperti hendak menekan atau menyembunyikan perasaan, tapi perasaan kaget dan senang itu tak kuasa dia tutupi. Tergerak hati Insan, mendadak dirasakan angin berkesur ada orang membokong di belakangnya. Pembokong ini adalah pekting yang tadi telah ditutup hiat tonia, ternyata luekang pekting memang tangguh, tadi Insan kurang teliti menutup tidak dengan Jong Ji Hoat. Setelah mengatur nafas dan mengerahkan luekang, ternyata pekting berhasil membebaskan tutupkan jalan darahnya. Sedikit pun Insan tidak siaga, sergapan ini sebetulnya takkan bisa dihindarkan, untung dia melihat mimik muka Chu Kian Sin aneh otaknya cukup cerdik lagi, meski belum tahu apa yang bakal terjadi secara refleks dia menggeser ke samping. Dia berhadapan dengan raja berarti membelakangi pekting. Cengkraman pekting memang mengincar tulang pundaknya kalau bibakut kena dicengkram ilmu silatnya yang pernah diakinkan Insan akan punah seketika. Gerakan menghindar ke samping tanpa sengaja justru tepat dan berhasil menyelamatkan dirinya. Krak jari-jari pekting mencengkram bolong meja. Karena serangan luput, sigap sekali dia sudah membalik seraya mencengkram ke arah Hon Chin. Pekting adalah Chiang Bun Jin Eng Jiao Bun Sekte Utara, Kim Najiu Hoat yang diakinkan jarang ketemu tandingan di Bulim. Melihat jari lawan sekuat baja, mau tidak mau Hon Chin tersirap kaget. Cepat sekali Insan sudah memutar tubuh, pedang sudah terlolos terus menusuk. Wut, Wut dua kali gerakan tangan pekting menderu menyerang untuk memeladiri Hon dan In kena didesak munur beberapa langkah. Setelah mendengus baru saja dia hendak berteriak, tiba-tiba tubuhnya mengejangkaku seperti kena sihir saja berdiri mematung, kedua tangannya bergaya seperti hendak mencengkram, wajahnya meringas dengan mulut menyeringai, keadaannya kelihatan lucu menggelikan. Tiada angin, tiba-tiba daun jendela terbuka sendiri, sesosok bayangan laksana panah tiba-tiba menyeplos masuk. Pendatang ini adalah Tan Ciuok Sing. Sembunyi di atas pohon dari ketinggian dia dapat melihat jelas keadaan di dalam rumah. Melihat pekting menyergap dari belakang Insan segera dia bertindak, sebelum tubuhnya menerjang masuk senjata rahasianya telah bekerja, senjata rahasia yang digunakan adalah biji buah yang baru dipetiknya di atas pohon. Gerakan Ciuok Sing cepat dan seonteng daun melayang, dari pohon dan meluncur ke dalam ruang tumpah mengeluarkan suara. Sehingga kawanan wisu yang jaga di bawah tiada satupun yang memergoki perbuatannya. Tapi suara ramai di atas loteng, mereka sih sudah mendengarnya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di atas loteng, namun mereka tahu bahwa Baginda sedang berunding dengan utusan rahasia negeri Watsu, jikalau mereka tidak diminta naik ke loteng, betapapun mereka tidak berani gegabah bertindak. Seorang wisu berkata bisik-bisik, agaknya orang Watsu berangasan dan kasar, karena gusar Baginda menderbatnya sehingga terjadi perang mulut. Suara tadi mirip orang yang mengebrak meja. Entah Baginda atau orang Watsu tadi yang mengebrak meja? Wisu lain berkata, kalau demikian ku rasa tidak perlu kita risaukan. Wan Giap adalah wisu tertua di dalam pasukan Bayangkari yang bertugas di istana, sudah puluhan tahun dia setia kepada kerajaan, sejenak dia berpikir, lalu katanya, jikalau Baginda yang dihina orang Watsu, ku rasa kita tidak boleh berpeluk tangan. Hu Chong Kuan tidak berada di sini, umpama terjadi sesuatu di luar dugaan siapa di antara kita yang harus bertanggung jawab. Menurut umatku, satu di antara kita perlu naik melihat keadaan. Tiga wisu temannya cuma menggeleng, katanya, mencuri dengar perundingan Baginda dengan utusan Watsu bisa dihukum mati, jikalau kau berani menanggung akibatnya boleh kau saja yang naik. Seorang lagi bicara, justru karena Hu Chong Kuan tidak di sini, kami tidak berani sembarangan bertindak tanpa mendapat perintahnya. Wanto aku, kau berani, boleh kau mewakili kami naik ke atas. Ai, kami memang bernyali kecil yang kami harapkan hanya selamat, aku tidak ingin mengejar jasa. Wan Giap yakin dirinya adalah wisu tertua yang biasa mendapat kepercayaan dan disayang Raja, terhadap Seng Jungjungan. Dia memang amat setia, makin dia pikir hatinya. Makin khawatir, akhirnya dia menepuk dada, katanya, baiklah biar aku naik ke atas. Setelah menutup hiatu kedua wisu pula, lekas Tan Chiok Sing membalik tubuh merenggut Cukian Sin serta mengancam, aku tidak bermaksud jahat kepada Baginda, tapi Baginda harus bertindak menurut petunjukku. Jikalau satu di antara kami ada yang cedera aku pun tidak akan menjamin keselamatan Baginda. Saking ketakutan dan kaget muka Cukian Sin pucat pasi, katanya gemetar, baiklah aku mendengar petunjuk hiap su, biasanya dia yang memberi perintah, kapan dia pernah tunduk kepada orang lain, selama hidup mungkin baru sekali ini dia bilang mau menerima petunjuk orang lain. Tanpa Sungkan Tan Chiok Sing segera berbisik di pinggir telinganya memberi petunjuk apa-apa. Pada saat itulah terdengar derap langkah naik ke atas, Wan Giap si wisu tua telah naik ke atas loteng. Meski bernyali besar, namun Wan Giap tidak berani gegabah. Didengarnya Cukian Sin membentak, siapa di luar mana dia berani mendorong pintu, tersipu-sipu dia berlutut di luar pintu serta berseru, hamba Wan Giap sengaja naik kemari untuk melayani Baginda. Cukian Sin membentak, kau adalah wisu tertua, kenapa masih tidak tahu aturan. Tanpa tim yang mengundang untuk apa kau kemari. Mengingat jasamu selama ini setia dan berbakti kepada kerajaan, kali ini tidak kutimpakan hukuman kepadamu lekas menggelinding ke bawah. Wan Giap berkeringat dingin, tersipu dia mengiakan terus merangkak turun ke bawah loteng. Meski kaget dan ketakutan namun hatinya lega. Karena dia sudah mendengar suara junjungannya jelas bahwa seng raja tidak kurang suatu apa. Padahal suara makian Cukian Sin juga gemetar. Tapi karena Wan Giap sendiri juga gemetar mana dia memperhatikan secermat itu. Kalau hati Wan Giap sudah lega, adalah perasaan Cukian Sin makin tertekan. Padahal Tan Ciuok Sing paling dia takuti, lalu apa yang akan dilakukan Tan Ciuok Sing pada dirinya? Tan Ciuok Sing membimbingnya duduk, lalu memberi hormat. Katanya, aku terlambat beberapa hari, mohon Baginda memaafkan. Walau hanya penghormatan biasa sebagaimana lazimnya yang terjadi di kalangan rakyat jelata, Cukian Sin merasa lega juga, pikirnya, gelagatnya mereka tidak bermaksud jahat terhadap tim. Katanya, Hiap Su tidak usah banyak adat, tim tidak akan menyalahkan kau. Entah kedatangan Hiap Su kali ini, kalem suara Tan Ciuok Sing. Percakapanmu dengan nona yang tadi sudah ku dengar jelas, kedatanganku kali ini hanya mengulang pertanyaan lama. Apakah harus angkat senjata melawan serbuan Wat Su atau akan minta damai kepada mereka, apakah kau masih belum memutuskannya? Cukian Sin tertunduk diam, hatinya berpikir, kenapa utusan Wat Su belum juga tiba, Hukian Seng kenapa pergi begini lama padahal setengah jam lebih lewat. Tan Ciuok Sing berkata lebih lanjut, ku harap Baginda tidak banyak curiga. Jikalau Kim Tsu Ciu ingin jadi raja, kenapa di saat pasukan Wat Su menyerbu ke Taitong dia angkat senjata melawannya, tidak mengalihkan sasarannya merebut tahta kerajaan, padahal kekuatannya ibarat telur menumbuk batu, betapa besar korban yang telah dideritanya? Kini mereka terpencil di luar gangbun kean tapi masih gigi melawan musuh demi kemerdekaan usaha dan bangsa. Harap Baginda berpikir lebih cermat, mungkin Baginda berpendapat, minta damai dan terima adhina dapat bertahan hidup sementara sebaliknya menurut pendapatku, bangsawat suliar dan punya ambisi besar mereka tidak akan memberikan kehidupan tenteram dan sejahtera kepadamu. Kepada rakyat jelata yang hidup tertindas dalam kemiskinan. Bila tiba saatnya mereka menyusun kekuatan besar menyerbu datang mungkin singgah sana Baginda pun takkan bisa dipertahankan lagi. Daripada Baginda dihina dan ditipu oleh bangsawat Su, mumpung sekarang ada kesempatan untuk mencapai kemenangan kenapa tidak kau bangkit melawannya. Pidato Tan Chok Sing memang tidak enak bagi pendengaran Seng Raja, tapi tepat mengorek penyakit hati Chu Kian Sin, rasa curiganya terhadap Kim Chu Che Curada berkurang. Di samping itu dia memang merasa keki dan penasaran melihat sikap pengah orang-orang Wat Su meski dia bukan seorang raja besar yang memiliki kemampuan besar pula, tapi juga bukan raja lalim yang terlalu ceroboh, mendengar anjuran Tan Chok Sing semangat terbakar jiwa patriotnya bangkit. Akhirnya Chu Kian Sin manggut-manggut, katanya, utusan Wat Su sebentar lagi akan tiba, baiklah tim akan menerima petunjuk. Bagaimana pula persoalan Liong Bun Kong tanya insan tim tahu dia adalah musuhmu, besok juga tim akan pecat dia dari semua jabatan. Bangsat tua itu merugikan rakyat dan negara, tujuanku bukan melulu untuk menuntut balas sakit hati pribadi. Hukuman yang Baginda jatuhkan kepadanya ku rasa terlalu ringan. Lalu bagaimana menurut pendapatmu? Tolong Baginda memberi surat kuasa kepadaku, biar aku yang membekuk bangsat tua itu, ujar insan Chu Kian Sin masih ragu-ragu tapi akhirnya dia terima permintaan insan semula. Dia masih ingin melindungi dan mempertahankan Liong Bun Kong tapi setelah dipikir lebih mendalam, bila kepala Liong Bun Kong terpenggal tapi dapat meredakan kemarahan masa bukankah ada manfaatnya juga bagi dirinya. Maka dia berkata, baik, boleh kau susun redaksinya nanti tim yang tanda tangan dan dibubungi capula, dalam kamar itu tersedia lengkap peralatan tulis, hanya beberapa kejap insan sudah rampung menulis surat kuasa itu. Pada saat itulah di luar tiba-tiba terjadi keributan. Seorang membentak, kurang ajar, kalau aku bukan. Tiang Sun Pulek, lalu siapa Tiang Sun Pulek? Ucapan bahasa Han orang ini amat fasih tapi logat suaranya terang dan nyata bahwa dia adalah Tiang Sun Cho, utusan rahasia Watsu yang tulen. Suara seorang yang lain kedengaran amat jelek, seperti gesekan benda logam, kalian sedang apa di sini? Hayo tunjukkan tempatnya aku akan bicara dengan rajamu. HMM siapa berani menghadangku yang bicara bukan lain adalah kok su negeri Watsu, Melo Hoatsu adanya. Sengaja dia mau pamer lukangnya yang tangguh suaranya mendengung keras, cukian sin yang ada di atas loteng merasa peka telinganya. Sebetulnya bujukan Tan Chiuok Sing sudah termakan oleh Chu Kian Sin, kini mendengar utusan Watsu telah tiba hatinya menjadi gugup dan gelisah. Tapi dia pun merasa heran, kemana si Hu Kian Seng yang membawa mereka kemari? Insan berkata, Baginda tidak usah gugup biar kami yang menghadapi mereka, supaya selanjutnya tidak berani bertingkah di hadapan Baginda. Bagaimana insah akan melayani utusan Watsu? Baiklah ku kesampingkan dulu. Mari kita ikuti pengalaman Hu Kian Seng. Mengudak jago kosen yang mempermainkan dirinya, tanpa terasa Hu Kian Seng terus mengudak sampai pojok siaho awan yang belukar dan jarang diinjak orang. Betapapun Hu Kian Seng adalah orang yang berpengalaman, akhirnya dia sadar, pikirnya, Kung Fu Tan Chiuok Sing pernah kusaksikan. Ilmu pedangnya amat tinggi, ginkangnya juga tidak lemah. Tapi ginkangnya tidak setinggi ini, mungkin aku salah rabah orang yang mempermainkan aku bukan dia. Mau tidak mau hatinya jadi tidak tentram. Walau aku sudah mengatur segala sesuatunya, tidak takut dipancing dari tempat dinasku, bila Tan Chiuok Sing dan Insan bergabung dengan ilmu pedang mereka menerjang masuk ke Yang Sim Tiam, Pek Ting dan Ki Yang Suon jelas bukan tandingan mereka. Em, ya, entah My Lo Ho Atsu dan Ti Yang Sun Cho sudah tiba di Yang Sim Tiam belum, bila mereka sudah tiba di sana, My Lo Ho Atsu pasti dapat menghadapi mereka. Tengah dia kebingungan sayut-sayut tiba-tiba didengarnya suara My Lo Ho Atsu yang lagi marah-marah. My Lo Ho Atsu berkauk-kauk sambil berlari, padahal mereka belum tiba di Yang Sim Tiam. Tapi Hu Kian Seng dapat membedakan arah datangnya suara maka dia tahu bahwa My Lo Ho Atsu sedang menuju ke Yang Sim Tiam. My Lo Ho Atsu memaki dengan bahasa Mongol sayut-sayut Hu Kian Seng hanya paham sepatah dua patah kata, karena pulang pergi dan memaki, kurang ajar, karuan Hu Kian Seng melengah heran, pikirnya, siapa yang berani berbuat kurang ajar kepada mereka? Karena tidak tentram, Hu Kian Seng tidak berani mengudak jago kosen yang misterius tadi. Tapi baru saja dia putar badan, bayangan misterius itu mendadak muncul, terasa angin menyam bertaut-tau orang telah menyergap di belakangnya. Reaksinya Hu Kian Seng cukup cekatan, secara refleks dia membalik tangan mencengkram ke belakang. Suaranya masih dekat di kupingnya, tak nyana cengkramannya mengenai tempat kosong. Begitu Hu Kian Seng menoleh, dilihatnya sesosok bayangan hitam menyelingap ke semak-semak kembang. Orang itu sudah menampakkan diri, tapi Hu Kian Seng belum melihat bentuk wajahnya tapi akhirnya dia melihat juga bayangannya. Dia seorang gembong silat, cengkramannya tidak berhasil namun dia sudah tahu bahwa lewekang orang ini sedikit di bawahnya. Tapi meski dia sudah tahu namun ginkang sendiri jauh ketinggalan, bila kejar-mengejar ini dilanjutkan, mungkin pihak sendiri yang bakal runyam. Akhirnya dia sadar, orang ini melibatku di sini, jelas tujuannya menahanku selama mungkin, kenapa aku harus ditipunya. Setan alas, kau tidak berani keluar, memangnya aku harus melayanimu di sini, biar malam ini kuampuni jiwamu, demikian bentak kau Kian Seng. Orang itu tertawa, katanya, setan alas, kau tidak berani mengejar, aku justru ingin bermain petak dengan kau. Kali ini Kian Seng sudah siaga, begitu merasa angin menyamber kedua tangannya segera bergerak, pun luiz yang dilancarkan dengan 90% tenaganya. Aduh, orang itu menjerit. Kau Kian Seng kira orang itu terluka, hatinya girang. Tak nyana belum lenyap suara jeritannya, orang itu telah berkata pula, syukur aku selamat. Tidak kena, begitu dia menoleh seperti tadi, dia hanya melihat bayangan orang sekali berkelebat telah lenyap di balik rumpun kembang. Meski berkepandaian tinggi bernyali besar, mau tidak mau Kian Seng tersirap hatinya, gerak-gerik orang ini laksana setan gentayangan. Aku harus hati-hati jangan terbokong olehnya, kali ini dia sudah kapok dan tak berani menoleh lagi, segera dia angkat langkah seribu lari menuju ke Yang Simtiam. Baru setengah jalan dia ketemu seorang Taikam yang sedang lari kencang dengan napas sengal-sengal. Hu Kian Seng kenal Taikam ini kepercayaan Bong Tid. Kali ini Bong Tid mengutus Taikam ini untuk menemani utusan Watseo menghadap kepada Baginda. Hampir saja mereka bertumbukan, keduanya sama-sama kaget. Eh, Hu Chong Koan, kenapa kau tidak berada di samping Baginda, kau berada di sini malah? Bukankah Bong Kokong mengutusmu menemani utusan Watseo menghadap Baginda? Kenapa seorang diri kau berlari-lari sifat kuping? Tanpa berjanji kedua orang sama mengajukan pertanyaan. Hu Kian Seng berkata, semula tujuanku memang hendak ke tempatmu menyambut utusan Watseo, tadi ku dengar suara Milo Hoatseo yang marah-marah. Aku tahu kalian sudah menuju ke Yang Simtiam, ku kira kau telah temani mereka. Apakah yang telah terjadi? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, tutur Taikam itu, kejadian memang aneh dan ganjil. Baiklah, coba kau jelaskan kejadian yang menimpa dirimu, nanti kita menganalisa bersama. Bukankah Baginda berjanji akan menerima utusan Watseo pada kentongan ketiga, akhirnya ditunda setengah jam lagi. Milo Hoatseo sudah kurang senang. Tak tahu. Ada kejadian apa? Tak nyana, tiba saat yang ditentukan Tiang Sun Pulek tidur di ranjang tidak bisa bangun. Oh, dia, dia dibokong orang? Bukan begitu saja, pakaiannya malah dibelejeti orang. Hukian Seng kaget, teriaknya, wah celaka, pasti seseorang telah menyaruh dirinya menemui Baginda, tanpa banyak bicara segera. Hukian Seng berlari kencang meninggalkan si Taikam berdiri terlongong. Dengan marah-marah akhirnya Milo Hoatseo dan Tiang Sun Coe tiba di depan yang simtiam. Sambil membusung dada Tiang Sun Coe berseru, apakah raja kalian ada di sini? Lekas beritahu padanya, aku sudah datang. Kawanan wisu yang dinas saling pandang, katanya seseorang, cuan ini. Tiang Sun Coe naik pitam, sentaknya, kau ini anggota bayangkari yang bertugas jaga di sini malam ini. Wisu itu mengiakan Samlil Manggut. Tiang Sun Coe mendengus, rasa gusarnya makin bertambah. Kalau benar kau petugas jaga di sini, kenapa tidak tahu siapa yang malam ini akan diterima rajamu di yang simtiam ini? Aku inilah Tiang Sun Coe lec dari Wat Su. Wan Giap, wisu tertua tampil ke depan, katanya, apa betul kau ini Tiang Sun Coe lec? Lalu kenapa? Maksudnya mau tanya kenapa tiada Taikam yang mengiringi mereka, karena menurut kebiasaan dan rencana yang telah disepakati, kedatangan mereka sebenarnya diiringi seorang Taikam yang dapat dipercaya dengan membawa rencana tembaga sebagai tanda dinas. Memangnya Tiang Sun Coe sudah marah dan penasaran, karuan dia tak kuat menahan gejolak penasarannya lagi, semprotnya, berdebah, kalau aku bukan Tiang Sun Pue lec lalu siapa Tiang Sun Pue lec? Aku tidak maki kalian bertugas tidak genah, malah memeriksa diriku. Minggir, biar aku masuk sendiri menemui Chu Kian Sin, tak usah kalian memberi laporan. Wan Giap adalah wisu tua yang paling setia kepada raja, mendengar Tiang Sun Coe kurang ajar langsung menyebut nama junjungannya, hatinya marah juga, pikirnya, umpama benar kau ini utusan Wat Su, tapi petingkah dan seangkuh ini, betapapun aku tidak akan biarkan kau kurang ajar terhadap junjungan kita. Maka dia coba bicara halus, maaf, dalam istana ada tata tertib, harap Chu Won tunggu sebentar, dengan menyeringai dingin Wan Giap mengadang di depannya. Tiang Sun Coe berjing krak gusar. Tata tertib kentu tanjing. Minggir. Wan Giap memang sudah siap waktu mengadang di depan orang, kedua jarinya segera menutup ke Lo Kiong Hoat di tengah telapak tangan lawan yang memukul tiba, sementara sisa tiga jarinya yang lain agak ditekuk, itulah salah satu gerakan lihai dari Liong Jiao Jiu. Sebagai ahli silat, sekali turun tangan, lantas tahu apakah lawannya berisi. Mau tidak mau Tiang Sun Coe kaget juga, insaf dirinya bukan tandingan Wan Giap lekas dia menarik tangan. Kalau benar tuon adalah utusan Wat Su Ku harap kau menjaga harga diri. Demikian kata Wan Giap tawar sambil menarik gerakan Liong Jiao Jiu. Tiba-tiba Mei Lo Hoat Su melangkah lebar dalam matanya seolah-olah tiada Wan Giap yang berdiri di depannya. Jari Wan Giap segera mencengkram, Mei Lo mengebas lengan baju, kontan Wan Giap sempoyongan tujuh tindak, setelah berputar dua lingkar baru dia berhasil kendalikan dirinya. Ternyata dalam kebutan lengan bajunya, Mei Lo Hoat Su telah kerahkan tujuh lapis Liong Xiang Kang. Untung yang melawan adalah Wan Giap, kalau wisu lain tanggung sudah jatuh terjengkang sung sang sumbel. Mutiara sebesar beras juga coba memancarkan cahaya, Demikian jengk Malo Hoat Su, sudah tahu keliahayanku. Pulek, mari kita masuk coba siapa berani merintangi. Pada saat itulah seorang taikam beranjak keluar sambil memegang kipas lempit. Taikam ini jelas adalah samaran insan menuding dengan kipasnya insan membentak, ada apa ribut-ribut di sini? Wan Giap segera menyahut, ada orang yang mengaku sebagai utusan Wat Su minta bertemu dengan Baginda. Baginda sudah tahu. Baginda ada perintah suruh orang yang mengaku sebagai utusan Wat Su masuk menghadap kepadanya. Kurcaci, maki tiang sunco penasaran, aku ini jelas adalah utusan Wat Su, kenapa dikatakan mengakui? Malo tahu di belakang kejadian ini pasti ada sebabnya. Maka dia berkata, Pulek tak usah marah, setelah kita berhadapan dengan Cukian Sin nanti tanyakan persoalannya. Insan menuding pula dengan kipasnya. Yang diundang hanya orang yang mengaku sebagai utusan Wat Su, Hwesho ini dilarang masuk. Malo Ho At Su adalah kok su negeri Wat Su. Kedudukannya lebih tinggi dari tiang sunco. Mendengar Cukian Sin hanya mengundang tiang sunco, karuan gusarnya bukan buatan. Sementara itu banyak wisu telah lari mendatangi, Wan Giap segera memberi tanda Malo Ho At Su segera dikurung rapat. Melihat dirinya dikurung, Otak Malo Ho At Su malah menjadi jernih, Pikirnya, Tidak sukar aku membunuh habis kawanan wisu kentut busuk ini, Bukankah urusan malah runyam? Baiklah hari ini aku telan penghinaan demi tercapainya rencana besar, Biar hari ini aku mengalah, Biar tiang sunco seorang diri menemui Cukian Sin. Asal perjanjian damai sudah ditanda tangani, Apapun kehendak kami dia harus tunduk dan melaksanakannya, Coba saja apa dia berani menentang kehendaku untuk menghukum mati kawanan wisu ini. Bahwa Malo Ho At Su tidak berani mengumbar amarah, Sudah tentu tiang sunco juga hanya menelan penasaran, Seorang diri dia ikut isanai keloteng. Han Jin yang menyarut tiang sunco sementara itu sudah berganti pakaian mengenakan seragam taikam, Sementara Pek Ting dan Ki Yang Suon yang tertutup Hiat Sonia masih berdiri kaku dengan gaya masing-masing yang lucu. Tan Chok Sing memang berpakaian sekolah, Kini dia mengenakan serenceng kalung mutiara berdiri di belakang Cukian Sin pura-pura menjadi pelayan pribadinya. Begitu yang insan membawa tiang sunco masuk ke kamar dinas di mana Cuk Yang Sim bekerja, Daun pintu titik yang tebal dan besar itu segera dia tutup dan kunci. Tiang sunco tidak tahu kalau Pek Ting dan Ki Yang Suon tertutup Hiat Sonia, Melihat gaya mereka amarahnya makin berkobar, Pikirnya, kurang ajar, Cukian Sin suruh kedua wisu ini petingkah untuk menghinaku, Memangnya aku gampang digertak dengan membusung dada segera dia berkata lantang, Kon Agung dari Watsu ada perintah untuk menyampaikan salam hormatnya kepada Raja Dinasti Bing. Oh, Cukian Sin mengangguk, silahkan duduk. Tak tahan tiang sunco menahan emosi serunya keras, Kedatanganku ini untuk membicarakan perjanjian damai, Tolong tanya baginda, Orang-orangmu ini sedang main apa, bertindak. Kurang ajar, belum sempat dia mengucapkan kata-katanya, Tan Cio Ksing telah menghardiknya, Tiang sunco, di hadapan baginda Raja Kau Petingkah. Tiang sunco kira dia hanya sebagai pembantu sekretaris Yang akan membuat notulan pembicaraan hari ini, hakikatnya. Dia tidak pandang sebelah mata, Bentaknya, aku belum menuding kalian, Kalian malah menuding aku. Hektometer, kau ini barang apa, Berani kau membacot di sini. Sikap kasar tiang sunco sudah diduga oleh Tan Cio Ksing, Bagaimana dia akan menghadapinya juga telah dia rancang bersama Cukian Sin, Segera dia memberi lirikan metu kepada Cukian Sin. Pertama Cukian Sin memikirkan keselamatan jiwa sendiri, Kedua melihat sikap tiang sunco yang jumawa, Hatinya kekimaka segera dia bertindak sesuai pesan Tan Cio Ksing tadi, Bentaknya sambil mengebrak meja, Kau ini utusan Wat Su yang mau minta damai terhadap timbukan. Begitu dia gebrak meja meski tidak keras tapi tiang sunco sudah dibuat kaget setengah mati, Matanya mendelik, katanya, betul, aku membawa mandat penuh sebagai wakil kan agung, Memangnya Baginda belum tahu? Tim tahu. Tapi apa kau tahu siapakah tan haksu ini? Tiang sunco kira, pemuda ini paling adalah pembesar kesayangannya, Tetap angkuh dia berkata, dia siapa? Omongnya kasar, kenapa Baginda membelanya? Dia ini pun sebagai wakil tim sepenuhnya. Kau ingin damai boleh kau bicara dengan dia. Kaget dan gusar pula hati tiang sunco, katanya, Soal ini menyangkut urusan besar nasib negara, Kenapa Baginda mengajukan wakil, Umpama perlu kemohon supaya Baginda mengganti seorang lain. Siapa utusan kan agung kalian, tim tidak peduli. Siapa wakilku yang akan berunding dengan kau kalian pun tidak perlu turut campur. Kau harus tahu di garis mana kau berbicara, Di sini kau harus tunduk kepadaku, tim yang berkuasa, Di bawah pengawasan Tan Chok Sing dengan membesarkan nyali, Petunjuk apa yang tadi Tan Chok Sing. Berikan kepadanya sekarang dia bacakan seperti murid yang lagi menghapal pelajaran yang diberikan gurunya, Sehingga suaranya sudah agak gemetar. Tapi karena suaranya yang bergetar ini lebih menunjukkan bahwa dia seperti menekan emosi saking marahnya. Mimpi pun tiang sunco tidak menyangka bahwa Chu Kian Sin bakal menuding dirinya serta bicara sekeras dan seberani itu, Mau tidak mau ciut nyalinya maka dia tidak berani banyak bicara lagi. Maka Tan Chok Sing menimbrung dengan suara dingin, Sebelum kau mengajukan permohonanmu untuk mengikat perdamaian, Ingin aku bertanya kepadamu, entah kau tahu tidak akan dosa-dosamu. Mendelik tiang sunco, Tanyanya, aku punya dosa apa sebagai utusan sebuah negara, Sepantasnya kau tahu tata. Tertip seorang diplomat. Kenapa setelah berhadapan dengan raja kita, kau tidak segera berlutut lalu dia menghardik dengan suara kreng, Hayo berlutut, tangan diulur menekan tubuh orang. Umpah mati yang sunco mau berlutut, Dalam keadaan seperti ini juga pasti melawan karena dipaksa secara kasar, Saking gusar matanya menjadi gelap, Kontan dia ulur jari menutup jitihiat di sikut orang, Maksudnya hendak membuat malu Tan Chok Sing dengan tubuh terguling jatuh, Supaya tak mampu merangkak berdiri lagi. Tak nyana ujung jarinya seperti menumbuk dinding batu waktu menyentuh anggota badan Tan Chok Sing, Jelas jarinya telah menutup jitihiat, Tapi sikap Tan Chok Sing tetap wajar tidak berubah sama sekali, Malah dia sendiri yang menjerit kesakitan. Cepat sekali tangan Tan Chok Sing sudah pegang pundaknya. Karuan tiang sunco tidak tahan lagi, pundaknya. Seperti ditindih benda ribuan kati, Tanpa kuasa kedua lututnya tertekuk sehingga dia jatuh berlutut. Bagus, sekarang boleh kau bicara. Bagaimana maksud damai negerimu pelan-pelan dia melepas pepegangan dan tekanan tangannya di pundak orang? Kejut tiang sunco lebih besar lagi, Pikirnya, Cukian Sin sengaja hendak menghina aku. Hak su apa orang ini? Jelas dia seorang jago silat kosen yang menyamar jadi sekretaris raja. Seorang laki-laki harus bisa melihat gelagat, Biarlah ku bicarakan dulu soal perjanjian damai itu baru nanti berusaha membuat perhitungan, Dia insaf gelagat tidak menguntungkan dirinya, Perjanjian damai juga belum tentu dicapai namun betapapun harus dicoba. Maka dia angkat kepala, serunya membantah, Tiga bulan yang lalu, konsep perjanjian itu kan sudah dibuat. Kedatangan kali ini hanya ingin tahu jawaban Baginda, Kenapa sejauh ini perjanjian itu belum juga kau tanda tangani? Tan Hak su, kata Cukian Sin, Lemparkan kembali konsep perjanjian damai itu kepadanya. Tan Cuk Sing mengiakan, lalu dia robek konsep perjanjian damai yang ditulis sendiri oleh Leong Bun Kong Tiga bulan yang lalu serta dibuang di atas lantai. Saking marah matlah, Tiang Sunco mendelik merah padam, Katanya, Apa maksudmu Baginda? Daripada perang aku memang lebih cinta damai, Tapi bagaimana perjanjian damai itu ditanda tangani, Kalian harus tunduk akan kehendaku. Konsep perjanjian damai itu kan sudah dirancang bersama oleh dua pihak setelah redaksinya diganti berulang kali, Bila mau dirubah juga hanya mengganti beberapa huruf yang dirasa perlu saja, Demikian bantah Tiang Sunco. Tutup mulutmu bentak Tan Cuk Sing, Kau sedang bicara dengan Raja kami, Mana boleh bersikap kasar, Main bentak lagi. Ketahuilah konsep tetap konsep, Jadi belum positif. Kami sudah tentu mempunyai maksud tujuan kami sendiri, Mana boleh kau mencampuri kehendak kami. Baru saja Tiang Sunco sudah merasakan keliahayannya, Melihat Tsuok Sing bicara dengan muka bengis dan bersikap gagah, Mau tidak mau menciutkan nyalinya. Sesaat kemudian baru dia menghela nafas, Giganya berkerutuk saking menahan emosi, Katanya dingin, Baiklah lalu menurut pendapat kalian, Bagaimana perjanjian damai ini harus ditanda tangani. Cukian Sin berkata, Tan Haksu silahkan kau bicarakan dengan dia. Tan Cuk Sing berkata, Tiongkok adalah negara berbudaya tinggi, Kalian kalah perang dan minta damai, Kami mau tidak menerima adalah hak kami. Tapi Baginda memang Arif bijaksana beliau mau menerima permohonan kalian, Oleh karena itu cukuplah asal sebetulnya kalian mengirim pernyataan menyesal akan kesalahan yang telah dilakukan. Apa-apaan, Kenapa kami harus menyesal dan minta maaf? Kalian mengerahkan pasukan menyerbu dan menduduki wilayah kami, Apakah tidak pantas kalian minta maaf dan mengaku salah? Memangnya kami yang harus minta maaf malah, Tiang Sunco berkata, Memberi sedikit kelonggaran kepada kalian memang bukan mustahil, Tapi kami mengajukan beberapa syarat yang harus dipatui. 1. Dua negeri kita harus bergabung memerantas kawanan berandal di perbatasan 2. Dinasti Bing harus menarik mundur pasukannya dari Taitong 3. Harus menyerahkan Chohun, Ye Ugiok dan beberapa daerah. 4. Belum habis dia bicara, Tan Chok Sing sudah mengebrak meja serta menudinya. Besar mulutmu, Kalian kalah perang, Daerah kita harus diserahkan kepadamu malah, Menarik mundur tentara, Minta damai segala. Syarat-syarat itu sepantasnya kalian sendiri yang harus memikulnya. Tapi sekarang kami cukup murah hati kami hanya menuntut kalian mohon maaf dan menarik mundur pasukan, Persoalan boleh dianggap rampung, Lalu apa pula kehendak kalian? Baginda harus berpikir cermat, Tiang Sunco masih berusaha putar lidah, Pemerintahmu terlalu mengandal kekuatan kaum berandal, Itu jelas tidak akan mengangkat jengsi. Memang beberapa kali kami pernah mengalami kegagalan, Tapi bila kami mau mengerahkan pasukan besar, Tan Chok Sing menjengek dingin, Bila Khan Agungmu masih tidak sadar, Mengerahkan tentara men kekerasan, Terpaksa kami akan memberi hajaran setimpal kepadanya. Bila kalian berani mengerahkan pasukan besar, Boleh silahkan kapan saja akan kami sambut. Mau tidak mau timbul curiga Tiang Sunco, Pikirnya, Hak Su yang satu ini bagaimana berani bicara sebebas ini, Di depan junjungannya? Baiklah peduli siapa dia, Aku harus menakuti Chu Kian Sin, Segera dia menarik muka, Katanya membusung dada dengan sikap temaha, Baginda, Kau harus berani berkeputusan mencari jalan yang benar, Jangan mudah kau dipermainkan kaum dorna, Kalau tidak, Hektometer, Hektometer, Sikapnya yang sombong dan tengik justru menimbulkan reaksi tegas Chu Kian Sin, Jengeknya sinis, Kalau tidak kenapa? Jikalau pasukan besar kita sudah kerahkan batu jade pun bakal menjadi abu, Kedudukanmu sebagai raja tidak akan berlangsung lama lagi. Walau Chu Kian Sin takut terhadap Wat Su kini dia tidak tahan lagi, Serunya gusar, Kurang ajar. Kau sedang bicara dengan tim tau. Tiba-tiba Tan Chok Sing mencengkram kuduk Tiang Sun Cho serta menjinjingnya ke atas, Katanya, Utusan Wat Su berani menghina Baginda, Kalau bersalah tidak dijatuhi hukuman, Akan menghilangkan pamor negeri besar kita. Setelah amarahnya berkobar, Diam-diam Chu Kian Sin khawatir bila bertindak terlampau jauh. Tapi Tan Chok Sing bertindak demi mempertahankan nama baik dan gengsinya, Apalagi ada Tan Chok Sing di sampingnya, Sementara pasukan besar Wat Su jauh ribuan li di luar perbatasan Maka rasa takut terhadap Tan Chok Sing sekarang jauh lebih besar Bila pasukan besar negeri Wat Su kenyataan menyerbu negerinya. Maka samar-samar dia berkata, Tan Haksu memang betul hukuman apa yang harus dia terima, Boleh terserah kepadamu saja. Tan Chok Sing mengiakan, Pelan-pelan diagunakan Hun Kin Joh Kut Jiu Hoat, Tiang Sun Chok yang dijenjingnya dia lempar ke atas lantai. Rasa sakit seperti meresap ke tulang sung sum, Sekuatnya Tiang Sun Chok berusaha menahan sakit, Bentaknya serak, Boleh buktikan kalian bisa berbuat apa terhadapku, Mulutnya masih ingin memaki Tapi Hun Kin Joh Kut Jiu yang digunakan Tan Li Hai, Tenaga yang disalurkan ke dalam tulang sung sum tubuhnya baru sekarang mulai bekerja, Kontan tubuhnya mengejang, Seperti dicocoki ribuan jarum, Meski sudah kertak gigi menahan napas, Akhirnya tak tertahan dia merintih juga, Rangkaian kata-kata yang siap dilontarkan tak kuasa diucapkan lagi. Tan Chok Sing berkata, Kau menghina raja, Semestinya hukumannya mati. Tapi mengingat kau ini seorang utusan negara asing hari ini kuampuni jiwamu, Sampai di sini sengaja dia merandek. Meski kesakitan namun dalam hati Tiang Sun Chok amat senang, Pikirnya, Memangnya kau berani membunuh aku? Asal jiwaku selamat, Kapan saja aku pasti menuntut balas, Saking kesakitan dia tidak mampu bersuara, Juga tidak berani bicara. Tapi rasa bangga dan puas tak urung tampil di wajahnya. Tan Chok Sing berkata lebih lanjut, Hukuman mati boleh diperingan menjadi hukuman siksa. Baiklah, Laksanakan pukulan empat puluh kali. Insan dan Hon Chin mengiakan bersama. Mereka tarik Tiang Sun Chok serta membalikan tubuhnya hingga tidur tengkurap serta ditekan punggungnya, Palang pintu memang tersedia di kamar buku itu, Dengan palang pintu itulah pantat Tiang Sun Chok dihajar empat puluh kali. Waktu Hukian Seng buru-buru kembali ke Yang Sim Tiam, Anak buahnya masih mengurung My Lo Ho Atsu. Melihat gelagat jelek ini, Sungguh terkejut Hukian Seng bukan main. Lekas dia tarik Wan Giap ke pinggir serta tanya perlahan, Kenapa hanya My Lo Ho Atsu yang ada di sini? Mana Tiang Sun Chok? Baginda hanya mengizinkan Tiang Sun Chok saja yang menghadap, Sahut Wan Giap. Hukian Seng tahu kedudukan My Lo Ho Atsu lebih tinggi, Katanya, Bagaimana mungkin Baginda memberi perintah begitu? Apakah Baginda sendiri yang memberi pesan kepadamu? Bukan, Seorang Taikam keluar menyampaikan perintahnya, Demikian Tutur Wan Giap. Taikam itu memegang kipas pribadi Baginda. Sebelum ini kalian belum pernah melihat Taikam itu tanya Hukian Seng. Belum pernah melihatnya, Bagaimana dia bisa masuk? Bukankah Bong Kokong yang mengutusnya mengantar utusan Watsu? Oh ya, Hampir lupa aku memberitahu kepadamu, Urusan agak ganjil, Tiang Sun Chok yang duluan memang tidak mirip Tiang Sun Chok yang belakangan. Hukian Seng kaget, Pikirnya, Ternyata ada orang yang menyaruh, Katanya gugup, Jangan kalian berbuat salah kepada Ma Lo Ho Atsu, Tiang Sun Chok yang datang bersama dia itu yang tulen. Sekarang aku harus segera menemui Baginda. Baru saja Hukian Seng beranjak di undakan loteng, Dia sudah mendengar suara palang pintu menghajar pantat, Rasa kejutnya bertambah besar, Tapi dia belum berani memastikan bahwa Tiang Sun Chok yang dihajar pantatnya, Lekas dia memburu ke atas serta berteriak, Baginda, Baginda. Ternyata kejadian selanjutnya menambah rasa kejutnya pula, Baru dua kali dia berteriak, Belum sempat dia mohon supaya menghentikan hukuman hajar pantat itu, Suara junjungannya sudah membentak, Siapa berani naik ke atas tanpa ku perintah? Terpaksa Hukian Seng menghentikan langkah, Serunya lantas, Hamba Hukian Seng sudah kembali. Sebagai komandan pasukan Bayangkari, Biasanya selalu mendampingi Raja, Tadi atas kehendak Raja dia keluar untuk menyambut kedatangan utusan Watsu. Sekarang sudah kembali sebetulnya adalah kejadian yang logis, Jadi hakikatnya tidak perlu harus dipanggil. Maka setelah dia berteriak, Dia harap Chukian Seng akan mengenal suaranya dan segera memanggilnya. Tak nyana didengarnya suara Chukian Seng lebih beringas, Bentaknya, Di sini tak perlu tenagamu. Di sana tenagamu diperlukan kenapa kau tidak kesana beginikah rasa baktimu terhadap tim? Saking kaget dan takut lekas Hukian Seng berlutut di luar pintu, Serunya, Mohon Baginda memberi petunjuk. Ada apa di bawah loteng? Kenapa ribut sentak Chukian Seng? Ada, ada. Jangan membela orang luar, Apakah kok su dari Watsu yang membuat tonar? Terpaksa Hukian Seng memberi laporan, Ya, ya, Melo Hoatsu mohon izin untuk naik kemari, Menemui Baginda. Kering suara Chukian Seng, Tim larang dia naik kemari, Dia berani membuat keributan, Memangnya dia masih memberi muka kepada tim. Hukian Seng, Tenagamu tidak diperlukan di sini, Tidak lekas kau turun ke bawah melarang dia membuat tonar. Sudah tentu apa yang diucapkan Chukian Seng telah didikte oleh Tan Chok Sing, Mana Hukian Seng tahu bahwa di belakang peristiwa ini Tan Chok Sing telah memegang peranan. Namun demikian, rasa curiganya bertambah besar. Sikap keras dan tindakan tegas Chukian Seng kali ini, Tidak mirip keadaan biasanya yang diaketaui benar. Setelah pantatnya dihajar keras, Meski tidak mampu bersuara, Tak tertahan Tiang Sunco merintih-rintih. Begitu mendengar suara Hukian Seng di luar pintu, Segera dia berkau-kau kesakitan. Insan tidak berani menutup hiat tonia. Hukian Seng mendengar rintihan, Namun dia tidak berani menerjang masuk. Maklum setiap patah kata yang keluar dari mulut Seng Raja Merupakan perintah yang tak boleh dibantah. Dengan kupingnya sendiri dia mendengar baginda marah-marah Memaki koksu negeri watsu Kalau koksunya juga dimaki, Menghajar utusan watsu juga menjadi urusan biasa. Dia pikir bila dugaannya meleset, Bila menghajar pantat utusan watsu memang kehendak baginda sendiri, Kalau dirinya menerjang masuk berarti melanggar aturan, Mana berani dia memikul dosa yang tidak terempun? Karena itu dia Tidak ingin mengejar pahala, Syukurlah kalau awak sendiri tidak berbuat salah. Dan lagi Hukian Seng memang seorang yang pandai menggunakan otak, Berpandangan jauh dan luas, Dia pikir bila baginda menjadi sandera, Kalau dirinya masuk bukankah keadaan Chukian Sin akan lebih berbahaya? Kalau baginda sudah dijadikan sandera, Dirinya gegabah lagi, Akibatnya tentu fatal, Salah-salah jiwa Seng Raja bisa mati secara konyol. Apa boleh buat terpaksa Hukian Seng mengiakan, Buru-buru dia lari turun ke bawah. Ternyata keributan semakin besar di bawah. Kiranya Malo Hoatsu sudah mendengar rintihan Tiang Sun Chou yang sedang disiksa di atas. Melihat Hukian Seng keluar, Malo Hoatsu lantas membentak. Apa yang dilakukan Raja kalian? Kenapa Tiang Sun Pulek merintih-rintih? Hukian Seng jari bila padri asing ini benar-benar mengamuk, Terpaksa dia membual, Kok Su, Mungkinkah salah dengar? Jangan banyak curiga, Sabarlah, Tunggu lagi sebentar. Apa, Jadi kau tidak disuruh mengundangku naik ke atas semprot Melo Hoatsu? Aku harus menunggu di sini pula, Kalian, Hektometer, Hektometer, Termasuk Raja kalian memangnya sudah tidak ingin hidup. Wan Gia paling setia kepada Seng Junjungan, Tak tahan berkobar amarahnya, Bentaknya, Kami menyambutmu dengan kehormatan, Kalian pun harus tahu diri, Mana boleh kau lancang dan petingkah di sini, Kata-katanya mengobarkan pula amarah kawanan wisu yang lain, Serempak mereka bersorak terus merubung maju. Melo Hoatsu membentak, Aku, Jijik melayani kalian, Hukian Seng, Hayo temani aku naik ke atas. Hukian Seng berkata perlahan, Maaf, Atas perintah Baginda, Aku disuruh turun menemani kau di sini. Apa Melo Hoatsu berjingkrak, Kau juga melarang aku ke atas? Bukan aku yang melarang, Baginda ingin supaya kau menunggu di bawah saja. Berderbah, Aku justru ingin berhadapan dengan Raja dan akan ku tanya kepadanya, Memangnya kalian mampu menahanku di sini. Di tengah bentaknya kedua lengannya menggentak, Dua wisu terpental setombak lebih. Apa boleh buat, Urusan sudah terlanjur sejauh ini, Terpaksa Hukian Seng turun tangan. Melo Hoatsu mendorongkan telapak tangannya, Terpaksa diagunakan jurus hut Injiyu, Pukulan lunak yang dapat memunahkan tenaga keras. Sayang lu wekangnya, Memang setingkat lebih asor dibanding Melo Hoatsu, Apalagi dia tidak berani kerahkan seluruh tenaganya, Akibatnya meski pukulan Melo Hoatsu berhasil dipunahkan sebagian besar, Tak urung dia sendiri tergentak mundur beberapa langkah, Setelah berputar satu lingkaran baru berdiri tegak. Wan Gia membentak, Berani kau betingkah lagi, Biar aku adu jiwa dengan kau.